Master Klan Lu dan Lu Feng Sian duduk di posisi tertinggi. Di sebelah kiri adalah deretan ahli sesat berjubah hitam. Seseorang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa mereka berasal dari Aula ke-10. Pemimpinnya cukup tampan dan mengenakan baju besi. Dia adalah murid favorit Lu Feng Sian, Yun Yang. Lu yingin tetap tenang meskipun banyak ahli di sini seolah-olah dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Dia berlutut di tanah dan berbicara dengan suara seindah oriole, yingin menyapa ayah, paman, dan semua leluhur. Ekspresi ayah Lu yingin sangat serius dan bermartabat. Semua orang ada di sini kecuali kamu. Ibu yingin adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun istana. Dia agak kesal dan membela yingin. Dia jelas sangat mencintai putrinya. Feng Sian tersenyum dan berkata, sepupu, ini hanya jamuan keluarga, tidak perlu terlalu serius. Yingin, bangun. Anda telah tumbuh menjadi wanita cantik hanya dalam beberapa tahun. Saya khawatir semua keajaiban di Gunung Potala akan melakukan apa saja untuk menjadi menantu Anda. Haha. Senyum Feng Sian perlahan menghilang seolah mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia menghela nafas, aku juga merasa bersalah tentang masalah kakakmu. Namun, pelakunya, Feng Feiyun, telah dijebak di kuali perunggu oleh para ahli kami. Setelah kami menangkapnya, kami akan menggilingnya menjadi abu. Saat nama Feiyun diangkat, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Mata Lu yingin juga dingin. Dia menganggup dan kembali ke tempat duduknya. Master klan Lu adalah yang pertama berbicara. Mereka berbasa basi dan kebanyakan menyapa para penguasa sesat, memberikan wajah semua orang. Kudengar seorang pemerkosa baru-baru ini menyebabkan keributan, membalikkan Air Child. Seorang pria dengan setengah topeng logam berkata, dia adalah mandat surga tingkat delapan. Orang kedua di aula ke-sepuluh, Yun Yang, menganggup, dia memang karakter yang luar biasa. Dia berbicara dengan singkat seolah-olah dia tidak ingin menyianyiakan kata-kata. Leluhur tua berjanggut putih dari klan Lu mendengus dingin. Bukankah dia hanya pemerkosa? Seberapa kuat dia? Orang lain menambahkan, dikatakan bahwa dia bertarung melawan tujuh ahli sendirian di reruntuhan kuno dan menjadi terkenal. Namun, ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Itu karena ada guru pencerahan Buddha di belakangnya yang diam-diam membantunya. Saya percaya bahwa guru tercerahkan tidak sesuai dengan namanya. Mungkin kekuatan sejatinya bahkan lebih lemah dariku. Orang ini adalah seorang jenius muda dari jalur korap. Namanya Yuan Tao, dan dia adalah jenius nomor satu di keluarga Yuan. Bakatnya luar biasa, dan dia menduduki peringkat ke-sepuluh dalam daftar jenius sejarah teratas. Dia adalah satu-satunya jenius sejarah di istana seperti Yi. Konyol. Tuan Kuil menerima perintah Raja Sesat dan memobilisasi begitu banyak ahli dari Kuil Shen Luo, namun mereka masih tidak dapat menangkap Yi Zen Feng. Beraninya junior sepertimu mengatakan dia tidak memenuhi reputasinya. Jangan bilang kamu berpikir bahwa Palace Master tidak sesuai dengan namanya. Yun yang mengejek dengan dingin. Suaranya seperti guntur yang mengguncang semua pembangkit tenaga sesat yang hadir sampai telinga mereka berdenging dan mata mereka buta. Penampilan basis kultifasinya yang tak tertandingi membuat Yuan Tao pucat. Setegup darah segar melonjak ke tenggorokannya, tetapi dia dengan paksa menelannya kembali. Yuan Tao juga orang yang sombong, tetapi jarak antara basis kultifasinya dan basis Yun yang terlalu besar. Dia benar-benar tertekan, wajahnya memerah tapi dia tidak bisa bergerak. Yun yang pernah melihat pertarungan Feng Fei Yun sebelumnya dan mengagumi kekuatan Feng Fei Yun. Dia memelototi Yuan Tao dan mencibir, tadi malam, Yi Zen Feng secara pribadi membunuh Raja Violet Sea dan memaksa mundur 15 orang terhormat dari dunia yang Anda berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi reputasinya. Junior, kamu masih terlalu berpengalaman. Ledakan. Berita ini terlalu mengejutkan. Banyak tokoh besar dari jalur korapt hanya mengetahui masalah ini saat ini. Mereka sangat terkejut sehingga pikiran mereka linglung. Kultifasi mengerikan seperti apa yang dibutuhkan untuk membunuh Raja Violet Sea. Untungnya, berita tentang Feng Fei Yun mengalahkan utusan bulan putih dan menangkap istri ketua sekte belum sampai kepada mereka. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut. Lu Yi Yin juga terkejut. Dia belum pernah melihat pencuri cinta yang legendaris, tetapi dia dapat membayangkan dari deskripsi para pemimpin bahwa ini adalah monster yang menakutkan dengan kultifasi yang tak tertandingi. Setiap wanita akan khawatir ketika mereka melihatnya. Sepertinya Yi Zhen Feng pasti menemukan kekayaan besar di reruntuhan. Kultifasinya telah meningkat pesat. Mungkin dia mendapat harta Buddha legendaris atau relik Buddha sejati. Benar-benar orang yang memusingkan kepala. Apakah dia akan memulai era memalukan lainnya? Seseorang memikirkan era memalukan dalam sejarah yang juga disebabkan oleh pencuri cinta yang hebat. Bahkan teks kuno sekte tidak mau merekamnya. Mulai sekarang, siapapun yang memiliki gadis cantik di keluarganya harus bersembunyi dengan baik, atau mereka akan mengalami malapetaka. Seseorang melirik Lu Yinyin dan bertanya-tanya mengapa ketua klan mengadakan perjamuan ini. Lagipula, Yi Zhen Feng telah datang ke Laut Selatan dan pasti akan datang ke Gunung Potala. Pencuri cinta seperti ini pasti akan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Lu Yinyin adalah mutiara Gunung Potala, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Ini membuktikan spekulasi semua orang. Master klan berkata, sulit untuk menebak kultifasi Yi Zhen Feng. Pencuri cinta semacam ini bahkan lebih hina daripada kita bidat. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, kita akan memiliki sejarah memalukan lainnya di Jin. Lu Feng Sian menambahkan, Raja Sesat telah mengeluarkan keputusan sesat kedua, mengirim Deat and Life Walkers untuk menangani Yi Zhen Feng. Mereka ingin menekan atau membunuhnya sebelum konferensi sesat. Apakah semua orang di sini akan bergabung? Nama-nama Deat and Life Walkers terkenal. Bukankah terlalu berlebihan mengirim seorang penguasa kuil dan dua pejalan kaki untuk berurusan dengan Yi Zhen Feng? Sayangnya, memikirkan bagaimana Violet Xia King terbunuh, dia mengerti. Ini adalah karakter yang menakutkan, pasti keberadaan teratas di Jin, Iblis Tua yang sangat tinggi. Tidak ada yang berani menolak keputusan Raja Sesat itu. Mereka semua berkata bahwa mereka akan membantu menangkap Yi Zhen Feng. Pada saat ini, mata Feng Shian tertuju pada seorang sarjana berbaju putih. Matanya tidak memiliki martabat seorang penguasa Allah dan sebagai gantinya memiliki senyum ramah, saya sudah lama mendengar tentang kecerdasan dan pengetahuan tak tertandingi Scholar Heaven Calculating tentang segala sesuatu di dunia ini. Apakah Anda tahu latar belakang Yi Zhen Feng ini? Cendekiawan berpenampilan biasa dengan jubah dauis putih ini adalah cendekia penghitung surga yang legendaris. Aku benar-benar salah menilai dia. Banyak raksasa sesat dan jenius tertinggi melihat ke atas. Mereka tidak menyangka cendekiawan ini memiliki latar belakang yang begitu hebat. Dia adalah salah satu dari tiga master kebijaksanaan agung di dunia ini. Selain itu, setelah kematian guru kebijaksanaan Jing Feng, hanya cendekiawan dan makhluk tercerahkan tak terkendali yang tersisa di jin. Selama era ketika makhluk tercerahkan tak terkendali tidak muncul, cendekiawan mewakili kebijaksanaan terbesar dalam jin, keberadaan mahatau. Tangan cendekiawan disembunyikan di lengan bajunya sementara rambutnya diikat menjadi sanggul ilmiah. Jubah putihnya tidak bernoda saat dia tersenyum, kehendak surga menentukan misteri penciptaan. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan atau akan memperpendek umur seseorang. Itu sebabnya, saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Xie Honglian juga hadir, mewakili aula kedua Shen Luo. Alisnya sedikit berkerut, mengetahui bahwa cendekiawan itu memiliki rasa kesopanan yang baik. Mungkinkah Yi Zhen Feng ini benar-benar memiliki latar belakang yang bagus? Feng Sian mengerutkan kening, apakah karena Yi Zhen Feng ini memiliki latar belakang yang hebat dan seorang guru tertinggi yang melindunginya. Seharusnya begitu. Saya mendengar dia memiliki Buddha tercerahkan tepat di sebelahnya. Mungkin ada seseorang yang lebih menakutkan di belakangnya. Tuan sesat lainnya mengerutkan kening. Kata-kata cendekiawan menyebabkan suasana hati semua orang menjadi berat. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah mereka harus bergabung dalam serangan terhadap Yi Zhen Feng. Bukankah itu akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri? Seorang pria parubaya diam-diam memasuki aula dan membisikkan sesuatu ke telinga Lu Yinyin. Wajah Lu Yinyin langsung berseri-seri. Dia berdiri dan hendak meninggalkan aula. Tentu saja, ini tidak luput dari niat ilahi dari Lu Clan Master. Dia berbicara dengan nada serius, perjamuannya belum selesai, para senior belum pergi. Kamu tidak sopan. Lu Yinyin khawatir dermawannya akan kehabisan kesabaran dan pergi lagi. Dia tidak tahu kapan dia bisa melihatnya lagi jadi dia berkata, seorang teman datang ke Gunung Potala jadi saya harus pergi dulu. Maafkan saya, senior. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia seperti gadis pemberontak yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bertemu kekasihnya. Omong kosong, suara ketua klan yang marah bergema di seluruh aula dan menghentikan Lu Yinyin. Kakinya menjadi lembut dan dia berlutut di tanah. Dia merasakan tekanan besar seolah sembilan gunung menekannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yinyin, teman yang kamu bicarakan, apakah dia dermawan yang kamu temui di Endless Land? Ibu Yinyin mencoba menghiburnya. Sebagai seorang ibu, dia mengetahui pikiran putrinya lebih baik daripada orang lain. Jiwa Lu Yinyin telah meninggalkan tubuhnya setelah kembali dari Endless Land. Terkadang, dia tertawa seperti orang bodoh, terkadang, dia mengerutkan kening, dan terkadang, dia berbicara sendiri. Dia tahu bahwa putrinya sudah memikirkan seseorang. Lu Yinyin mengangguk, benar. Dia jenius yang brilian di antara generasi muda. Dia sangat ahli dalam alkimia dan formasi dan menyelamatkanku dua kali di Endless Land. Dia juga orang yang hebat. Patriark dan tetua Haus Lu berpikir keras. Mereka telah menyaksikan Lu Yinyin tumbuh dewasa dan tahu bahwa dia memiliki standar yang tinggi. Sangat sedikit orang jenius yang layak mendapatkan perhatiannya. Tapi sekarang, dia memiliki penilaian yang tinggi terhadap seorang pemuda. Ini secara alami menggelitik keingin tahuan semua orang. Oh, saya ingin bertemu dengan seorang jenius. Lu Feng Sian tersenyum. Paman kedua Lu Yinyin mengikutinya ke Endless Land dan mengetahui hal ini. Dia berkata, Yinyin telah menyebutkan ini kepadaku sebelumnya. Dia adalah seorang jenius yang hebat. Master Klan menghela nafas, seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Dia memiliki kekasih dan melupakan orang tuanya. Baiklah, ayo undang orang itu ke Aula, aku ingin melihat seberapa berbakatnya dia. Jenius tidak pernah kekurangan penantang. Para jenius lainnya juga bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan niat bertarung. 772 Semua orang menantikannya. Lagi pula, nona pertama telah memuji orang ini ke surga. Orang ini benar-benar anak ajaib yang bisa menjadi menantu Klan Lu. Tapi saat orang itu masuk ke Aula Utama, kebanyakan orang kecewa. Orang ini terlalu gelap, dia tidak bisa dianggap tampan. Wajahnya hitam seperti dasar pot. Banyak orang mulai meragukan selera dan selera nyonya muda keluarga Lu. Bahkan nyonya Lu sedikit mengernyit. Dia tidak membencinya, tapi dia jelas tidak menyukainya. Pada akhirnya, manusia adalah makhluk pandangan pertama, dan pemuda berwajah hitam ini benar-benar tidak enak dipandang. Ning Suai bersemangat tinggi saat dia berdiri di tengah Aula dengan kepala terangkat tinggi dan pantat terangkat. Dia tersenyum malu, begitu banyak orang. Sangat hidup, semuanya, jangan hanya berdiri di sana, makanlah. Minumlah dengan baik. Master Klan Lu, Nyonya Lu, dan leluhur semuanya memiliki garis hitam di dahi mereka saat mereka menatap yingin dengan marah. Siapa yang dia kenal? Si E Hong Lian juga memiliki garis hitam di dahinya. Matanya akan menyemburkan api. Bahkan Scholar Heaven Calculating sedikit menggeser tubuhnya. Tidak ada yang tahu apakah dia memberi jalan untuknya atau apakah dia takut dia akan menyakitinya. Ning Suai juga merasa ada yang tidak beres dengan suasananya, terutama ketika matanya bertemu dengan mata Hong Lian. Dia bisa dengan jelas melihat kata-kata, kamu mencari kematian, tertulis di wajahnya. Dia merinding di sekujur tubuhnya saat kulit kepalanya mati rasa. Pahanya tidak bisa membantu tetapi bergetar saat dia ingin melarikan diri. Persetan, apa yang sedang terjadi? Apakah dia berpikir bahwa saya memiliki sesuatu yang terjadi dengan Nona pertama? Apa hubungannya ini dengan saya? Ini semua karena Feng Fei Yun. Aku hanya pesuruh. Kenapa dia menatapku seolah aku orang mati? Mengapa saya mendengar suara persendiannya bergerak? Mengapa gigi saya gemeletuk? Buk-buk, gigi Ning Suai berceloteh. Pahan Ning Suai bergoyang lebih keras seolah-olah dia adalah domba betina lemah yang baru saja diperkosa oleh seratus ekor lembu jantan. Seluruh tubuhnya runtuh. Feng Fei Yun berdiri di samping Ning Suai dengan jubah gaib, tapi dia tidak mau membantu. Dia hanya menggunakan niat ilahi untuk mengirim pesan, jika Anda ingin lari, saya akan memberitahu Si Hong Lian bahwa Anda pergi ke kota kecantikan untuk bersenang-senang sebentar dan menghabiskan beberapa malam yang tak terkatakan dengan beberapa pelacur di sana. Ning Suai hendak berbalik dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia menggertakan giginya dan mengeluarkan senyuman yang lebih jelek dari wajah menangis, aku di sini hanya untuk mengumumkan kematian. Lu yingin menerima medali dari Ning Suai. Dia memberikannya kepada dermawannya. Dia menggosok medali itu dengan jari-jarinya, merasakan sakit di hatinya. Air mata menggenang di matanya, dermawan. Dia. Penolong. Dia. Dia meninggal di Endeless Land dan secara pribadi dibakar olehku. Hanya ini yang tersisa. Ning Suai mengeluarkan guci batu giok hitam dari ranselnya dan menyerahkannya kepada yingin dengan berat hati sambil menyeka air mata di sudut matanya. Hatinya sangat berat saat ini, dan air matanya sangat tulus. Mereka tampaknya tidak palsu sama sekali. Seluruh Aola diselimuti lapisan kesedihan. Bahkan si Hong Lian, yang hendak memberi Ning Suai pelajaran, terpengaruh oleh suasana ini. Dia duduk kembali dengan ekspresi rumit. Yingin sudah lama menangis. Dia mengambil guci itu dan dengan lembut membelainya. Dia tidak melupakannya pada akhirnya, tapi, mengapa seperti ini ketika mereka bertemu lagi? Ekspresi Ning Suai melankolis, sebelum dia meninggal, dia berkata bahwa dia tidak punya teman dan hanya nonalu. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak pertama kali bertemu. Dia berharap nonalu bisa membawanya ke makam setelah kematiannya, dia tidak ingin ada yang membakar batu nisan tahun depan untuknya. Dia mengatakan bahwa, nonalu adalah yang paling, paling. Feng Feiyun berdiri di samping dan memutar matanya. Ini ditambahkan oleh Ning Suai sendiri, jadi bertentangan dengan niat aslinya. Feng Feiyun datang ke Gunung Potala untuk menemukan Scholar Heaven Kalkulating dan gelang segel darah Luli Wei. Dia juga ingin menyelesaikan ikatan karmanya dengan yingin. Itu sebabnya dia meminta Ning Suai untuk menghadiri pemakaman dan membawanya ke Gunung Potala. Dia berkata, aku adalah hal terpenting dalam hidupnya. Yingin terisak dan menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar saat ia menjadi kuyuh. Hilang. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal. Ning Suai meratap dengan ekspresi menyesal. Feng Feiyun memiliki keinginan untuk mencekiknya. Apakah pria ini sengaja menggoda gadis lain? Lu yingin memeluk Gucci itu dengan erat dan menangis saat dia berlari keluar dari aula. Para tetua Haus Lu tidak menghentikannya. Lagi pula, kebanyakan dari mereka menyukai Lu yingin. Meskipun kepala keluarga Lu tegas terhadap Lu yingin, dia tetaplah seorang ayah. Orang tua manapun akan merasa kasihan pada putri mereka ketika mereka melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Ning Suai dengan cepat menyusul yingin dan menghiburnya, Nona Lu, orang mati tidak bisa hidup kembali. Belasung kawas saya. Siapa namanya? Yingin adalah seorang kultifator jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Namun, air mata masih mengalir di pipinya. Bi Wo Ho, keponakan keduaku. Ning Suai menyeka air matanya lagi, dia meninggal di usia yang sangat muda. Aku telah mengecewakan kepercayaan orang tuanya. Saya telah membesarkannya dan bertindak seperti ayah, ibu, dan paman. Pada akhirnya, dia sebenarnya. Sai, Nona Lu, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Nyonya Lu juga keluar dari aula untuk menghibur yingin. Dia kemudian mengirim seseorang untuk membawa Ning Suai pergi untuk beristirahat dan mengatur tempat tinggal yang layak untuknya. Ini adalah rumah terpencil di Gunung Potala dengan atap dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di awan. Disinilah rumah Lu mengatur tamu-tamu mereka yang terhormat. Itu terletak di pinggiran Gunung Potala. Banyak kelas berat sesat sudah tinggal di sini, menunggu konferensi. Sebuah kuali perunggu mengeluarkan asap di atas menara batu Giyo Putih. Aku berkata, kamu terlalu berhati dingin. Tidakkah kamu melihat bagaimana Nona Lu menangis? Bahkan aku patah hati ketika melihatnya. Perasaan gadis itu untukmu begitu dalam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut dengan jenis kelamin yang lebih adil. Nona Lu adalah kecantikan yang menakjubkan, lembut, murah hati, dan memiliki sosok yang hebat. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kamu masih bisa menipunya dan membuatku memberikannya kepadamu. Aku tidak tahan melihat seorang gadis menangis. Mendesah. Ning Suai duduk di kursi dan terus membanting meja. Tidak diketahui apakah dia meratapi kekejaman Feng Feiyun atau bahwa dia belum pernah mengalami hal yang begitu baik. Feng Feiyun duduk di sisi lain dan berkata dengan acu tak acu, kecuali kamu telah memutuskan untuk menikahinya, semakin baik seorang wanita, semakin kamu tidak bisa memprovokasi dia. Rasa sakit yang singkat lebih baik daripada yang berlarut-larut. Ini karma telah berakhir. Cek, jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Anda jelas tahu bahwa dia adalah wanita yang baik, tetapi Anda tetap memprovokasi dia. Sekarang dia benar-benar jatuh cinta padamu, kau mempermainkannya, membuatnya menangis sepuasnya. Mendesah. Mengapa saya tidak menyadari Anda begitu mesum sebelumnya? Mungkinkah Anda pernah mengalami trauma emosional sebelumnya? Sekarang Anda ingin membalas dendam pada masyarakat. Ning Suai mengungkapkan ekspresi penasaran. Feng Feiyun terdiam. Dia benar-benar ingin menamparkan orang ini ke dinding. Ning Suai tidak menyerah dan melanjutkan, apakah itu karena kamu dipermainkan oleh seorang wanita di masa lalu dan mengalami kemunduran besar yang memutar pikiranmu? Keinginanmu tidak terpuaskan? Jadi sekarang kamu ingin menyiksa wanita sampai mati kapanpun kamu lihat mereka. Jika kamu tidak menutup mulutmu itu, maka aku akan membuatmu menutupnya selamanya. Kata Feng Feiyun. Itu bukan hal yang memalukan. Orang yang menarik lebah dan kupu-kupu akan sering disengat lebah. Ini sangat normal. Oke? Oke. Aku tidak akan mengatakannya. Aku benar-benar tidak akan mengatakannya. Ning Suai diangkat oleh Feng Feiyun di udara seolah sedang memegang sepotong daging yang diawetkan. Ledakan. Feng Feiyun akhirnya menurunkan Ning Suai dengan tatapan nostalgia di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kamu benar, aku memang memiliki hubungan yang tidak bahagia dan patah hati karenanya. Aku kehilangan kepercayaan pada semua wanita di dunia ini. Namun, perbedaan terbesar antara manusia dan burung Phoenix adalah bahwa manusia lebih berubah-ubah. Mentalitas seseorang akan berubah sesuai dengan orang dan peristiwa yang dihadapinya. Adapun balas dendam terhadap wanita, saya tidak pernah memikirkannya dan merasa tidak perlu. Ning Suai berdiri di sana dengan bingung. Dia belum pernah melihat teman lamanya begitu serius sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan menepuk pundak Feng Feiyun. Sangat sensasional, tidak buruk. Kerangka ceritanya lumayan, tapi isinya sedikit kosong. Itu tidak memiliki keaslian untuk meyakinkan penonton. Mengingat kemampuan Anda untuk mengelabui pemimpin sekte dari sekte kultivasi ganda yin yang ke tempat tidur Anda dalam sehari, Anda seharusnya dapat membuat cerita yang lebih baik dengan beberapa modifikasi. Seharusnya cukup untuk mengelabui beberapa wanita muda yang tidak berpengalaman. Ledakan. Feng Feiyun menendang terbang Ning Suai. Waktunya sangat tepat. Ketika Bin Ning Suai terbang keluar, pintu dibuka oleh Xie Honglian. Bin Ning Suai jatuh langsung ke pelukannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar. Segera, Xie Honglian memasang beberapa rantai besi di tubuhnya. Dia bahkan menambahkan belenggu di lehernya dan memborgolnya. Scholar Heaven Calculating dan kedatangan Xie Honglian sesuai dengan harapan Feng Feiyun. Saudara Feng semakin kuat. Dengan kultivasi Anda saat ini, tidak ada tempat di dinasti jin yang tidak dapat Anda kunjungi atau tinggali. Scholar Heaven Calculating memiliki senyum tipis di wajahnya sambil mengipasi dirinya dengan kipas bulu dan sapu tangan sutra. Aku datang ke Gunung Potalah khusus untuk menemukanmu, saudara penghitung surga. Feng Feiyun tersenyum. Saudara Feng, Anda ingin tahu tentang identitas sejati makhluk tercerahkan tak terkendali. Mata cantik cendikiawan itu menyipit seolah tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Bahkan sebelum pihak lain berbicara, dia sudah tahu maksud dari kunjungan ini. 773. Tubuh Ning Suai diikat dengan rantai dan belenggu. Dia melolong kesakitan, tapi itu sia-sia. Dia diikat ke tiang dan tidak bisa melepaskan diri. Cendikiawan itu dengan tenang berbicara, setelah keluar dari kuali perunggu, saudara Feng tinggal di sebuah kota kecil dekat perbatasan Jiang Kuno selama satu malam. Setelah itu, dia naik kereta liger sampai ke Air Child dan mengubah namanya menjadi Yizen Feng de Pencuri Bunga. Dia menyebabkan keributan besar di Air Child, menangkap musiru dan membunuh ketua Sekte dari Sekte Enam Pemujaan. Dia memasuki reruntuhan pagoda dan bertarung melawan tujuh ahli. Dia memperoleh kekayaan besar dari reruntuhan dan menangkap istrinya dari Master Sekte dari Miriat Laos Sek. Kemudian, dia memimpin malapetaka Air Child ke Gunung Potala. Kamu menghitung semua ini, Feng Feiyun tersenyum. Saudara Feng melebih-lebihkan saya. Saudara Feng bukanlah seseorang yang dapat dihitung. Dengan kultivasi saya saat ini, saya masih tidak dapat menghitung saudara Feng. Saya hanya dapat menebak berdasarkan petunjuk. Feng Feiyun menatapnya. Scholar Heaven Calculating melanjutkan, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat dihitung, tetapi semuanya memiliki sebab dan akibatnya sendiri. Semuanya memiliki hubungan, dan akan selalu ada jejak yang dapat ditemukan. Sebutir pasir bisa jatuh ke meja pasir dan tidak ada yang bisa menemukannya. Namun, sebelum jatuh ke meja, seseorang dapat dengan mudah mengetahui lintasannya. Ketika setetes air jatuh ke dalam air, ia akan segera menghilang tanpa bekas, tetapi sebelum jatuh ke dalam air, ia akan selalu menimbulkan riak. Feng Feiyun mengangguk, orang bijak harus dapat melihat melalui detail terbaik. Semua bentuk dharma di dunia ini memiliki yang terlihat dan yang tersembunyi. Namun, mereka semua memiliki sebab dan akibat sendiri. Saya tidak berharap Anda berada di level ini. Anda layak menyandang gelar, perhitungan surga. Cendikiawan itu melanjutkan, saya bukan satu-satunya guru kebijaksanaan di Jin, makhluk tercerahkan tak terkendali juga ada di sini. Feng Feiyun akhirnya mengerti alasan cendikiawan mengatakan semua ini. Dia memberitahu Feng Feiyun bahwa jika dia tahu setiap gerakannya, makhluk tercerahkan tak terkendali pasti tahu juga. Feng Feiyun merasakan hawa dingin di hatinya. Dia berpikir bahwa dia benar-benar aman di Jin karena dia tidak dapat dihitung. Siapa yang mengira bahwa akan ada orang-orang secerdas cendikiawan dan makhluk tercerahkan tak terkendali di sekitarnya? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Lari, tentu saja. Dia mungkin masih tertidur. Melarikan diri dari Gunung Potala adalah hal terpenting saat ini. Jelas, dia tidak tidur dalam dua hari terakhir. Suara mendesing. Seberkas cahaya ilahi muncul entah dari mana di kehampaan, seperti lampu kuno yang lahir dari kekacauan. Itu menimbulkan lingkaran riak di udara, dan cahaya ilahi memadat menjadi sosok ilusi. Feng Feiyun, makhluk tercerahkan tak terkendali meminta kehadiranmu. Kekacauan primal dan sosok halus ini memancarkan aura menakutkan yang cukup mengintimidasi. Itu memiliki enam lengan dan ada mata surgawi bulan purnama di dahinya. Cahaya terang berpotongan dan secemerlang matahari. Terlepas dari kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia merasa tercekik di hadapan sosok ini. Feng Feiyun memiliki senyum masam di wajahnya. Sepertinya dia tidak bisa lari lagi. Sosok halus membuka kekosongan lagi dan berubah menjadi portal hitam. Itu menghilang dengan Feng Feiyun di dalamnya. Ruangan menjadi sunyi kembali. Ning Suai tertawa sambil diikat ke pilar, saya pikir saya sudah cukup buruk hari ini, tetapi orang lain bahkan lebih buruk. Saya ingin tahu apakah Feng Feiyun akan dapat hidup kembali. Bagaimana mungkin Feiyun tidak merasa menyesal. Pada akhirnya, dia terlalu ceroboh dan meremehkan para ahli top dinasti Jin. Ujung lain dari lorong itu terhubung ke gunung roh. Tempat ini seperti tanah suci yang terisolasi dari dunia luar. Ada pohon-pohon tua berwarna hijau tua yang menjulang tinggi ke langit, derek roh putih murni terbang di langit, dan tanah ditutupi dengan segala macam patung batu aneh yang sangat cerdik. Beberapa setinggi gunung, berbentuk seperti binatang buas purba, beberapa hanya seukuran kepalan tangan, berbentuk seperti keindahan batu putih yang sangat indah. Feng Feiyun berjalan melewati hutan batu sambil menganggupkan kepalanya dengan kagum. Orang yang mengukir patung-patung ini pasti seseorang dengan pemahaman mendalam tentang Dao Surgawi. Dia mampu mentransfer Dao Surgawi ke dalam patung dan menciptakan banyak lekukan yang indah dan indah. Setiap patung batu seperti jenis metode kultivasi, memadatkan hukum Dao Pematung di dalamnya, mampu memahami beberapa kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia. Ini hanya karena Feng Feiyun memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Surgawi sejak awal. Kultivator lain manapun akan gemetar karena kegembiraan setelah melihat patung pertama. Mereka tidak akan bisa berjalan dan harus duduk untuk bermeditasi. Feng Feiyun merasa sedang mendaki gunung. Dia tidak bisa melihat puncaknya karena terlalu besar. Setelah setengah hari, dia masih bisa melihat lebih banyak patung. Beberapa berada di tebing sementara yang lain mengambang di awan. Patung-patung ini bahkan lebih mistis. Hukum Dao Surgawi pada mereka bahkan lebih mendalam. Setiap baris tampaknya merupakan teknik mereka sendiri. Setelah melintasi bukit yang penuh dengan obat-obatan roh, dia memasuki hutan bambu ungu dan akhirnya melihat makhluk tercerahkan tak terkendali yang legendaris. Dia duduk di sebelah kolam roh. Kolam itu mekar penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Kepadatan harta roh sangat menakutkan. Seseorang tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah mata air roh yang tiada taranya. Feng Feiyun hanya berjarak 60 meter dari mata air roh dan sudah merasakan tekanan besar. Seolah-olah ada gunung yang menekannya. Tanah tertutup rapat dalam rune formasi yang berkedip-kedip seperti bintang. Seolah-olah mereka menjalin menjadi bagan bintang. Feng Feiyun berhenti dan membuka tatapan Phoenix untuk melihat wanita berjubah emas itu. Dia hanya bisa melihat sosok ramping dan anggun dengan rambut panjang bergoyang tertiup angin. Itu sangat kabur, tetapi juga membawa aura yang menakutkan. Mengaum. Bayangan naga emas mengembun di udara dan berubah menjadi naga suci yang memamerkan tarinya. Itu menyerbu ke depan dan langsung menghancurkan tatapan Phoenix Feng Feiyun. Cakar naga besar menghantam Feng Feiyun dengan kekuatan yang menakutkan. Feng Feiyun tidak menyangka akan membuat marah lawan hanya dengan pandangan sekilas. Dia menggunakan swift samsara untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil satu langkah sebelum tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah udara membeku. Belum lagi melarikan diri, bahkan sangat sulit untuk menggerakkan lengannya. Mengaum. Feng Feiyun juga meraum. 10.000 jiwa binatang bergegas keluar dari tubuhnya. Tujuh tulang dewa yang dikaitkan dengan api menyala di tubuhnya dan membentuk siklus surgawi. Kekuatan yang mengguncang kehampaan meledak dan merobek celah di penjara tak berbentuk. Dia melepaskan serangan telapak tangan dan memblokir cakar naga. Ledakan. Bayangan naga emas menghilang untuk kedua kalinya setelah cakarnya dihancurkan. Feng Feiyun mundur dengan tulang berderak. Tangannya terasa seperti dihantam palu. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya lagi. Dia memelototi wanita berjubah emas di sebelah kolam roh dengan permusuhan. Kultivasi makhluk tercerahkan tak terkendali terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Hanya auranya saja sudah cukup untuk membunuhnya. Feng Feiyun pasti sudah mati jika dia tidak mencapai tingkat ke-9. Dia hanya bisa mengeluarkan vesel dan lari. Meskipun peluangnya tipis, dia masih harus mencobanya. Longcuan Feng memiliki mata yang bagus, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi raja. Suaranya samar-samar terlihat, tetapi sangat bermartabat, seperti seorang kaisar surgawi yang berdiri di sembilan langit dan berbicara kepada rakyatnya. Dia hanya menguji kultivasi saya, dia sebenarnya tidak ingin membunuh saya. Jika dia benar-benar terkait dengan klan kerajaan, dia tidak akan mati hari ini. Setelah memikirkan hal ini, Feng Feiyun santai. Dia menemukan sebuah batu di tanah dan duduk. Kamu benar, makhluk tercerahkan. Makhluk tercerahkan tak terkendali menjadi tidak senang dengan sikap Feiyun. Bocah ini terlalu tidak sopan. Ledakan. Embusan energi terbang dan menghancurkan batu yang diduduki Feng Feiyun. Untungnya, Feng Feiyun cukup cepat atau dia akan jatuh ke tanah. Makhluk tercerahkan tak terkendali ini memiliki temperamen buruk dan sulit bergaul. Feng Feiyun sampai pada kesimpulan ini sehingga dia menjadi patuh dan berdiri tegak. Dia akan meminta pemukulan jika dia tidak berperilaku di depan seseorang yang lebih kuat dan pemarah. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Dia bertanya. Suara Unrestrain Beying cukup menyenangkan untuk didengarkan. Tolong jelaskan, makhluk tercerahkan, kata Feng Feiyun. Konferensi sesat akan segera tiba tetapi anak bumi telah dijungkir balikkan oleh Anda. Semua sekte di surga telah dimobilisasi. Saya khawatir Gunung Potala akan segera menghadapi Malapetaka. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi begitu mudah? Saya tidak menyesal melayani pengadilan bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya. Kata Feng Feiyun. Kabut dan mata air roh mengalir. Unrestrain Enlightened terdiam lama sebelum dia berkata, kamu setia pada Istana Kekaisaran, tetapi jika kamu mati di sini, siapa yang akan melihatnya? Hati yang setia dapat menerangi matahari dan bulan. Kelan kerajaan telah memperlakukan saya dengan baik, jadi bagaimana saya bisa mengecewakan Raja Ilahi sebelumnya? Mengecewakan Kaisar Jin, sekarang setelah aku jatuh ke tanganmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Hari ini, hanya Raja Ilahi dari pengadilan yang akan mati berdiri, tidak ada pengecut yang memohon belas kasihan. Sikap Feng Feiyun tegas, suaranya husyuk dan heroik, seolah dia menghadapi kematian dengan tenang. Kamu bisa maju sepuluh langkah lagi. Sang tercerahkan berkata setelah beberapa saat. Feng Feiyun menghela nafas lega dan bersorak di dalam. Taruhannya terbayar. Tekanan di sekitar mata air roh menjadi lebih lemah. Meski masih cukup untuk memaksa orang biasa tumbang, Feng Feiyun masih mengambil sepuluh langkah ke depan. Dia bisa melihat semangat muncul lebih jelas. Tampaknya ada trate biru yang tumbuh di dalamnya. Makhluk tercerahkan tak terkendali agung berdiri di sisi kolam spiritual. Sosoknya tinggi dan ramping dengan lekup tubuh yang indah. Energi naga mengelilingi tubuhnya, tetapi dia tetaplah sosok yang sangat kabur dan tidak jelas. Penampilannya tidak bisa dilihat sama sekali, bahkan garis luar tubuhnya hanya bisa dilihat. Feng Feiyun bahkan bertanya-tanya apakah dia adalah orang yang nyata. 774 Makhluk tercerahkan tak terkekang belum muncul selama lebih dari seribu tahun. Feng Feiyun tidak tahu apakah ini suatu kehormatan atau kesialan. Naga melahap langit, Supreme melindungi hati. Ini adalah fenomena langit dan cerminan nasib dinasti. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dinasti tersebut berada di akhir zaman? Li Qiye bertanya. Begitu dia mengatakan ini, langit menjadi gelap. Hari berubah menjadi malam. Dia menunjukkan kultifasinya yang luar biasa, mampu mengubah dunia. Mengubah siang menjadi malam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit. Bintang-bintang berkumpul dan membentuk sungai panjang yang menembus langit, terjalin menjadi gulungan gambar yang menggetarkan jiwa. Feng Feiyun tidak terkejut. Pada tingkat tertentu, seseorang dapat mengubah suatu wilayah dari siang menjadi malam. Ini bukanlah metode yang menentang surga karena langit selalu berada di atas. Itu hanya metode untuk membuatnya muncul. Feng Feiyun cerdas dan mahir dalam meramal dan melihat bintang. Namun, dia tidak berusaha terlalu keras di bidang ini. Itu sebabnya dia tidak sebaik guru kebijaksanaan seperti cendikiawan menghitung surga dan makhluk tercerahkan tak terkendali. Dia melihat ke langit yang luas dan berkata, naga semakin agresif, semakin dekat dan semakin dekat ke istana pusat. Sementara itu, bintang tertinggi masih sangat redup. Saya khawatir itu tidak akan dapat menghentikan naga. Makhluk tercerahkan tak terkendali berkata, ini terutama karena bertemunya jalan jahat. Berkumpulnya kejahatan telah mempercepat proses naga melahap langit. Saya khawatir istana pusat akan dilahap sebelum bintang agung bisa bersinar. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke utara. Langit yang luas dan misterius ditutupi oleh nebula, menimbulkan perasaan berbahaya, mengapa ada nebula aneh di utara. Itu bergerak menuju pusat dengan momentum melahap seluruh langit. Nebula ini sangat redup dan sulit dideteksi. Setelah mendengar pengingat Feng Feiyun, dia melihat ke arah utara dan merasakan aura yang menakutkan. Tampaknya baru lahir baru-baru ini, memberikan perasaan yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bintang-bintang akan berubah? Dauzai Zenren juga sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan dan menyerang sinar cahaya. Segera, pola kuno dan mempesona muncul di tanah seperti altar pengorbanan. Dia menggunakan batu roh sebagai bidak catur dan bumi sebagai bidak catur. Dia dengan cepat berlatih dan menghitung di lapangan. Tekniknya sangat cepat. Beberapa hari kemudian, 13 ribu bidak catur jatuh di atas altar. Seolah-olah dia telah menyalin langit berbintang dan mencetaknya di tanah. Ini adalah teknik yang benar-benar hebat, hanya guru kebijaksanaan agung sejati yang dapat melakukan ini. Feng Feiyun dapat dengan jelas melihat 3 ribu keping yang dia tempatkan di awal, tetapi perubahannya jauh lebih banyak di kemudian hari. Setiap bagian membutuhkan jutaan perhitungan. Matanya silau dan darahnya mendidih. Bahkan Heavenly Phoenix Gazette tidak bisa mengikuti tekniknya, dan dia hampir memuntahkan darah. Pada akhirnya, dia tidak membacanya lagi. Bagaimanapun, dia tidak mahir dalam dao ini. Cukup baginya untuk menjadi lebih mahir daripada kebanyakan orang. Tidak perlu bersaing dengan yang terbaik dalam segala hal. Jika dia melakukan itu, dia hanya akan mahir dalam hal apapun. Ledakan 13 ribu batu roh di tanah meledak dan berubah menjadi debu yang hilang tertiup angin. Untungnya, Feng Feiyun bersiap untuk ini dan mengelak jauh. Jika tidak, bahkan dengan penyelesaian minornya Immortal Phoenix Psik, dia masih berada di ambang kematian. Feng Feiyun tahu apa yang terjadi. Ini adalah, serangan ramalan. Banyak orang bijak yang mencoba menghitung hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan akan menderita serangan balasan. Dalam kasus terbaik, umur mereka akan dipersingkat dan tubuh mereka akan terluka. Dalam kasus terburuk, mereka akan mati karena serangan balasan. Area bumi besar ini diledakan sampai tidak bisa dikenali, berubah menjadi reruntuhan. Formasi yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Akankah makhluk tercerahkan tak terkendali akan mati karena serangan balasan? Feng Feiyun sedikit senang. Alangkah baiknya jika yang tercerahkan mati karena ramalan terlarang. Sayangnya, Feiyun terlalu banyak berpikir. Makhluk tercerahkan tak terkendali masih berdiri di samping kolam tanpa satu luka pun di tubuhnya. Dia bahkan melindungi kolam dengan sempurna. Jelas, dia kuat. Dengan lambayan lengan bajunya, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan tanah kembali jernih. Tanah yang rusak mulai direformasi, dan formasi susunan yang rusak mulai memperbaiki dirinya sendiri. Betapa menakjubkan. Dinasti Jin benar-benar memiliki seseorang sekuat ini. Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat budidaya karakter top di Jin. Itu melebihi harapannya. Sepertinya ini bukan tempat biasa. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menghasilkan monster seperti Sui Yue Ting. Kue, makhluk tercerahkan tak terkendali ini adalah monster juga. Ini tidak akan menjadi batasnya di masa depan. Cuaca akan berubah. Tanah ini akan berada dalam bahaya nyata. Tidak hanya dinasti Jin, tetapi empat dinasti lainnya juga akan terpengaruh. Guru spiritual yang tidak terkendali berbicara perlahan. Suaranya menjadi serius. Meskipun ramalannya gagal, dia masih melihat beberapa bagian. Itu sangat mengejutkan, bahkan membuat hatinya yang setenang sumur kuno bergetar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Feiyun bertanya. Kita, haha, kultivasi Anda terlalu lemah dalam krisis ini. Fokus pada peningkatan kultivasi Anda dan berjuang untuk kesempatan bertahan hidup yang lebih baik. Berjuang untuk lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Untuk menyelamatkan dunia, ini belum giliranmu. Kata-kata guru spiritual tak terkekang sangat langsung. Terus terang, dia berkata, dengan seni bela diri Anda yang biasa-biasa saja, jika Anda ingin hidup, maka menjauhlah. Feng Feiyun cukup menghina. Sombong pantatku. Kamu ingin aku peduli tapi aku tidak mau. Setelah mengambil gelang itu, saya akan meninggalkan Gunung Potala dan kembali ke ibu kota dengan jiwa dewi tertinggi. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan saya. Kitab suci ulat emas ada padamu. Feng Feiyun hendak pergi tapi dia memanggilnya. Feng Feiyun menghela nafas. Dia tidak ingin melarikan diri pada akhirnya. Tidak ada gunanya menyangkalnya saat ini. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Bahkan jika dia mencoba melarikan diri, kemungkinannya sangat tipis. Dia berkata, jika saya mengatakan itu bukan pada saya, apakah Anda akan mempercayai saya? Tidak, kata makhluk yang tidak terkendali. Feng Feiyun mengertakan gigi seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, jika kamu benar-benar menginginkan kitab suci, maka aku harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawaku. Feng Feiyun telah mulai mempelajari kitab suci. Jika dia beralih ke hukum jasa lain di tengah jalan, kemajuannya akan melambat. Dia tidak bisa memberikannya begitu saja, tidak peduli seberapa kuat dia. Kalau begitu bertarunglah dengan nyawamu sebagai taruhannya. Saya ahli dalam berurusan dengan mereka yang tidak tunduk. Makhluk spiritual hebat yang tidak terkendali bahkan lebih kuat, sosoknya bergerak, bermartabat, dan menekan dunia. Langkahnya anggun, setiap langkah yang dia ambil, pola yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tanah dan kehampaan. Dada Feng Feiyun terasa seperti dihantam palu. Tulangnya berderak saat dia mundur satu langkah dan batuk darah. Sebagian kulitnya robek terbuka dengan darah mengalir keluar. Kultivasi wanita terkutuk ini terlalu mengerikan. Ledakan. Dia mengambil langkah kedua dengan rune dan hukum di bawah kakinya. Feng Feiyun mundur dua langkah lagi. Organ dalamnya hancur saat dia batuk darah. Ini hanya, aura, darinya, bukan serangan sungguhan. Namun, fisik kuat Feng Feiyun tidak bisa menghentikannya. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Mandat surga tingkat sembilan akan meledak saat dia mengambil langkah pertama. Feng Feiyun menyalurkan Golden Silkworm Scripture dan Immortal Phoenix Pisic. Tubuhnya bersinar terang seperti kuali ilahi. Ledakan. Makhluk tercerahkan tak terkendali terlihat seperti sedang berjalan-jalan di taman. Langkah ketiganya menjadi lebih menakutkan dengan aura agung melonjak ke arah Feiyun seperti badai. Feng Feiyun mengeluarkan tongkat pengangkat surga. Kekuatan 27 kali lipat masih belum cukup. Dia didorong kembali lagi dengan darah menetes dari tubuhnya. Tulang-tulang di lengannya hampir patah. Dia tidak bisa lagi memegang tongkat dengan stabil. Dia bahkan lebih terkejut. Ketiga anak tangga ini tampak biasa saja tetapi membawa aura yang mengerikan. Hanya langkah pertama saja bisa membunuh sebagian besar raksasa mandat surga tingkat ke sembilan. Langkah kedua tiga kali lebih kuat dan yang ketiga tiga kali lebih kuat. Dia benar-benar bisa menghentikan tiga langkahnya. Itu sebabnya dia disebut jenius nomor satu dalam sejarah jin. Dia berkali-kali lebih kuat dari pembudidaya pada level yang sama. Sayangnya, ini tidak menghentikan niat membunuhnya. Lagipula, Feng Feiyun telah menyinggung harga dirinya. Tidak ada yang bisa menantang harga dirinya. Siapapun yang melakukannya harus mati. Orang yang menaati saya akan makmur, mereka yang menentang saya akan mati. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka yang menentang saya adalah musuh. Musuh tidak boleh dibiarkan hidup. Dia mengambil langkah keempat. Feng Feiyun tidak bisa mengangkat tangannya lagi tapi dia tidak menyerah. Keinginannya untuk bertarung masih kuat. Pada saat ini, platform kenaikan yang mengapung di dantian Feng Feiyun terbang keluar dan berubah menjadi tablet yang mengjulang setinggi 99 meter. Itu melepaskan kekuatan mengerikan. Sosok buram muncul di peron. Di luar Biksu Zizang dan lima gadis yang jiwanya diambil Feng Feiyun, ada juga delapan belas manusia jenius teratas yang meninggalkan nama mereka di tablet. Kedelapan belas jenius tak tertandingi dari umat manusia ini semuanya adalah raja di alam masing-masing. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu memecahkan rekor mereka. Masing-masing dari mereka adalah yang terkuat dari generasi mereka. Delapan belas sosok mewakili delapan belas jiwa. Salah satunya adalah jiwa seorang wanita terhormat yang melayang di sekitar panggung. Auranya sangat mirip dengan Unrestrain Enlightened Bang. Tablet. Daunless Enlightened Bang berteriak kaget, tak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia pernah meninggalkan namanya di Monumen Suci dan bahkan mempersembahkan sebagian dari jiwanya, mendapatkan restu dari takdir Monumen Suci. Baru pada saat itulah dia dapat mencapai levelnya saat ini. Sekarang dia melihat Monumen Suci itu lagi, dia tidak merasa terlalu senang. Sebaliknya, dia merasa sangat rumit, ingin menghancurkan Monumen Suci itu. 775 Makhluk tercerahkan tak terkendali berada dalam suasana hati yang rumit. Tablet itu memberinya keberuntungan dan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu juga merupakan sumber rasa malu. Lagi pula, tidak ada yang mau menyerahkan jiwa mereka. Itu mirip dengan menjadi budak tablet. Saat kultivasinya semakin kuat selama bertahun-tahun, perasaan ini menjadi semakin kuat. Dia ingin menghancurkan tablet itu. Feng Feiyun menggenggam seutas vitalitas seolah-olah dia menahan denyut nadinya. Dia menyalurkan semua kekuatannya ke platform kemunculan surga dan menyalurkan kekuatan misteriusnya untuk menekan makhluk yang tercerahkan. Sang tercerahkan dengan tenang berkata, kamu benar-benar mendapatkan tablet itu, keberuntunganmu luar biasa. Ini platform kemunculan surga. Jadi nama tablet itu adalah Heaven's Emergence Platform. Dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Itu berubah menjadi cetakan telapak tangan yang membentang lebih dari seribu meter. Seolah-olah dia mencoba menghancurkan batu besar, ingin menghancurkan platform. Ini bukan cetakan telapak tangan biasa. Itu berisi daum makhluk yang tercerahkan, yang mampu menghancurkan seluruh wilayah. Ledakan. Feng Feiyun mengertakan gigi dan tidak mundur. Dia mengeluarkan cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri untuk menghadapinya secara langsung. Namun, perbedaan kultivasi terlalu besar. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Banyak tulangnya yang patah dan cincinnya meredup. Dan tiannya retak, hampir hancur berantakan. Telapak tangan makhluk tercerahkan tak terkendali juga hancur dan dengan cepat ditarik kembali olehnya. Dia mengeluarkan erangan teredam dan mundur tiga langkah berturut-turut. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Bukan Feng Feiyun yang mendorongnya kembali, itu adalah platform kemunculan surga. Dengan kata lain, dia melukai dirinya sendiri. Dia ingin menghancurkan platform munculnya surga tetapi akhirnya melukai untayan jiwa di atasnya. Dia tidak punya pilihan selain menarik kembali telapak tangannya. Jadi begitu. Feng Feiyun berdiri dengan kilatan dingin di matanya. Dia ingin menggunakan teknik untuk menghancurkan untayan jiwa di atas peron. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah. Secara teori, Feng Feiyun adalah master platform kemunculan surga, jadi dia bisa mengendalikan hidup dan mati untayan jiwa. Namun, saat niat ilahi Feng Feiyun bergerak, dia merasa seolah-olah terjebak dalam rawa. Pikirannya menjadi berat dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia menggigit ujung lidahnya dan setengah berlutut di tanah dengan satu tangan di tanah. Sepuluh ribu jiwa binatang meraung di tubuhnya saat dia perlahan berdiri. Ketika saya meninggalkan nama saya di Saint Tablet, saya sudah menduga bahwa saya akan disandera di masa depan, dan mereka bahkan mungkin menggunakannya untuk menekan saya. Ini telah menjadi simpul di hati saya. Jika saya tidak menghancurkan tablet dan mengambil kembali untayan jiwa, saya tidak akan dapat membatalkan simpul ini. Kultivasi saya juga akan menjadi sangat lambat. Makhluk tercerahkan tak terkendali sangat tenang dan bangga. Dia seperti seorang kaisar surgawi yang turun ke dunia fana. Gigi Feng Feiyun berdarah. Matanya dingin saat dia menggertakkan giginya dan berkata, jadi kamu memalsukan kematianmu dan turun tahta sehingga semua orang di dunia akan mengira kamu sudah mati. Anda ingin menyembunyikannya dari master platform munculnya surga karena setelah Anda naik tahta, kultivasi Anda menjadi semakin kuat. Namun, Anda juga merasa tidak nyaman. Anda takut master platform munculnya surga akan menemukan Anda dan mengendalikan Anda. Apakah saya benar, Long Jiangling? Kamu pikir kamu bisa memanggil namaku dengan begitu santai? Ledakan. Aura makhluk tercerahkan tak terkendali berubah menjadi naga dan menerbangkan Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun tidak mengeluarkan kapal untuk memblokir aura menakutkan ini, dia akan mati di tempat. Lampu hijau menyala di atas kepala Feng Feiyun. Dia meletakkan bejana itu kembali ke dalam dantiannya dan memuntahkan darah. Anda mengolah jalan guru kebijaksanaan dan mempelajari astronomi dan geografi. Anda mengubah misteri langit dan menipu semua orang untuk menjadi makhluk tercerahkan tak terkendali dan mendirikan gunung Potala. Sejak saat itu, ini menjadi identitas baru Anda. Keinginan yang kuat, aku tidak bisa tidak mengagumimu. Sayangnya, cara ini tidak menyelesaikan akar masalahnya. Anda mengubah identitas Anda dan menipu langit dan bumi, tetapi Anda tidak dapat mengubah jiwa Anda. Untuk sekali ini, makhluk tercerahkan tak terkendali tidak marah. Dia berdiri di tepi kolam dan menatap panggung kenaikan. Pada saat ini, dia kehilangan sebagian dari martabatnya yang kejam. Dia seperti wanita yang lembut mengenang. Dia perlahan berkata, selama hampir 2000 tahun, saya telah mencari cara untuk memecahkannya. Saya telah pergi ke Danau Suci berkali-kali dan mencoba banyak cara, tetapi saya tidak dapat menghancurkannya. Saya ingin memutuskan jiwa dan dao saya, tapi saya tidak tahan melakukannya. Benar-benar lelucon, dia telah berkultivasi ke levelnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akumulasi pemeliharaan. Bahkan Feiyun tidak mau menyerah pada kultivasinya dan memulai dari awal lagi. Belum lagi dia, bahkan Feiyun tidak mau melakukannya. Tapi kamu masih menemukan cara, kata Feng Feiyun. Feng Feiyun ingin menggunakan Heaven's Emergence Platform untuk menekannya tetapi gagal. Ini berarti dia pasti menemukan cara untuk menghentikannya. Dengan kecerdasannya dan penelitian selama 2000 tahun, dia bisa membuka jalan untuk bertahan hidup bahkan di jalan buntu. Itu benar. Suara Unrestrain Beying tenang. Tidak ada yang tahu apakah dia menganggap Feng Feiyun sebagai orang mati atau karena dia sama sekali tidak peduli dengan Feng Feiyun. Dia tidak menahan diri dan berkata, jika saya tidak dapat menghancurkan monumen atau memutuskan jiwa saya, saya hanya dapat mengisolasi jiwa saya sehingga kekuatan monumen tidak dapat menyentuh jiwa saya. Inilah mengapa Anda tidak dapat mengancam saya dengan kekuatan monumen. Cek, cara lain yang tidak menyelesaikan akar masalah. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Dia dalam keadaan menyesal dan kesulitan berdiri, tetapi dia masih mencibir dan tidak menunjukkan rasa hormat padanya, jika saya mencapai tingkat pertama nirvana, indera ilahi saya akan cukup untuk menembus penghalang jiwa Anda. Dengan penindasan platform munculnya surga, saya dapat mengambil hidup Anda dengan jentikan jari saya. Indera ilahi Feng Feiyun 40 kali lebih kuat dari kultifator lain pada level yang sama, tapi masih jauh dari levelnya. Jika dia bisa mencapai tingkat pertama nirvana, rasa ketuhanannya akan 40 kali lebih kuat, cukup untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Selama dia bisa menembus penghalang jiwanya, platform kemunculan surga akan mampu menekannya. Inilah mengapa Feng Feiyun mengatakan bahwa penghalang jiwanya hanyalah solusi sementara. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup sampai saat itu? Dia bertanya. Niat membunuh tanpa batas menyembur keluar. Dia benar-benar akan membunuh Feng Feiyun kali ini karena Feng Feiyun terlalu mengancamnya. Aku bukan master sebenarnya dari Heaven's Emergence Platform, kata Feng Feiyun. Niat membunuhnya berhenti sejenak tetapi dia tidak menariknya kembali, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, katakan sekarang. Lagi pula, Anda telah melakukan banyak hal untuk keluarga kerajaan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Feng Feiyun perlahan berdiri dengan darah di sekujur tubuhnya, kalian semua mengira telah meninggalkan nama kalian di monumen dan mendapatkan takdirnya. Pada kenyataannya, nama kalian hanya terukir di jantung formasi kuno. Omong kosong, apakah Anda pikir saya bahkan tidak bisa mengenali formasi? Sosok halusnya berdiri di dekat kolam roh dengan postur bangga seperti gunung yang tidak bisa didaki. Dia juga anggun dan anggun seperti bulan dan bunga. Sebagai master kebijaksanaan top, dia secara alami berpengalaman dalam formasi. Tidak peduli betapa rumitnya mereka, dia bisa melihatnya hanya dengan pandangan sekilas. Feng Feiyun berkata, Monumen yang kalian semua pikirkan hanyalah inti dari formasi. Formasi purba itu tidak jauh dari Danosuci di puncak Gunung Banda. Seseorang sengaja membaginya karena mereka takut kalian berdua akan mengenalinya. Gunung Banda, Altar Kuno, ekspresi makhluk tercerahkan tak terkendali akhirnya berubah. Dia perlahan menutup matanya yang indah untuk menghitung. Segera, dia membuka matanya dan berkata, Mereka terbang. Ketika saya menggunakan platform kenaikan untuk membuat salinan jiwa Anda, Monumen Suci di Danosuci dan Altar Kuno di atas Gunung Banda bergabung menjadi satu dan terbang menjauh. Jatuh ke makam kenaikan surga. Feng Feiyun mengambil kesempatan ini untuk menggodanya, Tampaknya setelah menemukan cara untuk melawan Monumen, Kamu tidak terlalu peduli dengan gerakannya lagi. Dia secara alami tahu apa yang dikatakan Feng Feiyun. Selain itu, dia percaya kata-kata Feng Feiyun itu. Nasib mereka benar-benar datang dari ujung lain formasi Dan tidak ada hubungannya dengan Monumen tersebut. Ini benar-benar hal yang menggelikan. Memberikan jiwa seseorang sebagai imbalan atas perlindungan dan kebaikan, Apa perbedaan antara ini dan seorang pelacur yang menjual tubuhnya? Ekspresi makhluk tercerahkan tak terkendali sangat jelek. Auranya juga sangat tidak stabil, Seolah-olah dia bisa melepaskan kekuatan yang menghancurkan dunia kapan saja. Feng Feiyun tidak berani menertawakannya. Lagi pula, menertawakan seseorang yang akan menjadi gila sama saja Dengan memaksanya menjadi orang gila. Orang gila akan melakukan apa saja, termasuk mencabik-cabik Feng Feiyun. Sebenarnya, kamu bukan satu-satunya yang ditentang. Mereka yang meninggalkan nama mereka di Monumen itu semuanya jenius dari generasi mereka. Feng Feiyun menghibur wanita yang akan menjadi gila. Kultivasi makhluk tercerahkan tak terkendali tidak tertandingi dan keinginannya teguh. Dia dengan cepat menjadi tenang dan berbicara, Kembalikan untayan jiwa di Heaven's Emergence Platform kepadaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Feng Feiyun menjawab, Maafkan saya atas ketidakberdayaan saya. Meskipun saya menyempurnakan Heaven's Emergence Platform menjadi artefak yang terikat jiwa saya, Saya hanya dapat menggunakannya sebagai batu untuk menghancurkannya. Saya hanya dapat mengontrol sebagian dari kekuatannya. Nama dan jiwamu adalah satu dan terukir dalam di atasnya. Saya tidak bisa menghapusnya. Itu sebabnya saya mengatakan saya bukan master sejati platform munculnya surga. Feng Feiyun tidak berbohong padanya. Dia mengatakan yang sebenarnya, Dia bisa mengendalikan jiwa dari delapan belas orang jenius, Tapi dia tidak bisa mengambilnya. Tentu saja, Biksu Zizang, Bai Rukzue, Liu Ruixin, Dan yang lainnya tidak terukir. Mereka hanyalah untayan jiwa, Jadi dia bisa melepaskannya sesuka hati. Jika platform kemunculan surga adalah sebuah penjara, Maka makhluk tercerahkan tak terkendali dan yang lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Biksu Zizang, Bai Rukzue, Dan yang lainnya hanya dipenjara sementara. Feng Feiyun hanyalah seorang sipir. Biksu Zizang, Bai Rukzue, Dan yang lainnya dipenjarakan olehnya, Sehingga dia bisa membebaskan mereka. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada makhluk tercerahkan tak terkendali dan yang lainnya. Paling-paling, Dia bisa memukuli mereka, Menyiksa mereka sampai mati, Tapi dia tidak bisa melepaskan mereka. Hanya penguasa penjara ini yang bisa membebaskan atau mengurung mereka seumur hidup. Tujuh ratus tujuh puluh enam. Ada masalah yang lebih serius. Feng Feiyun telah menyempurnakan Heaven's Emergence Platform menjadi artefak yang terikat jiwanya. Jika dia bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya, itu akan diambil kembali dan dia akan terluka parah. Dengan kata lain, dia berada di perahu yang sama dengan makhluk tercerahkan tak terkendali. Ikutlah denganku ke Heaven's Emergence Tum. Dia akhirnya mengambil keputusan. Tidak ada yang tahu kapan Master sebenarnya dari Heaven's Emergence Platform akan datang ke Jin. Dia menyadari bahayanya dan ingin menghancurkan formasi ini. Formasi kuno biasanya membentang jarak yang tak terbatas, ratusan juta mil. Jika formasi ini dihancurkan, maka tidak akan mudah bagi Master sebenarnya dari Platform Ascension untuk datang ke Jin. Feng Feiyun juga ingin menghancurkan formasi tapi sekarang bukan waktunya. Dia berkata, kita dapat menunda perjalanan ke makam munculnya surga untuk saat ini. Ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Apa itu? Konferensi sesat, kata Feng Feiyun. Tercerahkan tak terkendali dihabiskan hampir lima hari untuk berlatih dan menghitung. Saat ini, pertemuan jalan jahat sudah dimulai. Laut selatan gempar. Sekelompok kejahatan berkumpul dan menari dengan kacau. Udara kematian menyelimuti seluruh lautan. Tidak ada yang lebih penting daripada pergi ke Heaven's Emergence Tum. Tidak peduli aku ikut atau tidak. Dia berkata. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu bersikap sopan sekarang karena mereka adalah musuh. Dia berkata, sepertinya aku perlu memberitahumu sesuatu. Anda melihatnya sebelumnya, fenomena astronomi akan segera berubah. Aku mungkin tahu alasannya. Benarkah? Suara makhluk tercerahkan tak terkendali menyebabkan ruang bergetar. Telapak tangan raksasa sebesar gunung terkondensasi di atas kepala Feiyun. Feng Feiyun mengabaikannya dan berkata, orang yang mengakhiri era Buddha akan kembali dan menghancurkan negeri ini. Dia adalah orang yang bijaksana. Feng Feiyun hanya mengatakan satu kalimat. Dia bisa menghitung sisanya sendiri dan tidak membutuhkan penjelasan Feng Feiyun. Seperti yang diharapkan, dia menarik kembali cetakan tangan yang sangat besar dan terdiam untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia menggunakan energi yang terkandung dalam kata-kata itu. Bahkan dengan kultifasinya, dia tertegun untuk sementara. Informasi ini 70 persen nyata, kurang dari 10 orang mengetahuinya. Adapun klan kerajaan, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Kaisar saat ini. Feng Feiyun melanjutkan. Makhluk tercerahkan tak terkendali berdiri di dalam kabut spiritual, tubuhnya menjadi semakin padat. Lekuk tubuhnya anggun, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan kulitnya berkilau seperti salju. Setelah sekian lama, dia sampai pada kesimpulan, kita tidak bisa membiarkan jalan kejahatan bersatu. Pergi, untuk konferensi sesat. Ini sesuai harapan Feng Feiyun. Lagi pula, dia adalah anggota klan kerajaan dan akan memikirkan kepentingan klan. Setelah penyatuan, faksi sesat pasti akan melawan Jin. Apakah klan kerajaan menang atau kalah, mereka akan menderita kerugian besar. Mereka tidak akan mampu menghadapi bencana yang akan datang. Jadi, dia tidak bisa membiarkan faksi sesat bersatu. Meskipun dia berhasil menenangkannya untuk saat ini, Feng Feiyun tidak terlalu naif untuk berpikir bahwa dia aman. Dia tidak bisa menjadi raja ilahi Jin lagi. Dia juga tidak bisa tinggal di Jin. Makhluk tercerahkan tak terkendali bertekad untuk membunuhnya, hanya masalah waktu saja. Dia harus melarikan diri secepat mungkin atau Jin akan menjadi tujuan terakhirnya. Konferensi sesat diadakan di Karang di Laut Selatan. Tempat ini hanya berjarak seribu mil dari Gunung Potala. Para pemimpin sekte jahat dari seluruh penjuru telah berkumpul di sini, menyebabkan pulau yang semula sunyi menjadi hidup. Di malam hari, ombak melonjak ke langit, menciptakan suara gemuruh. Tiga bola api melayang di atas Karang pulau seperti tiga gunung yang menyala. Mereka memancarkan panas terik yang menerangi seluruh wilayah laut. Konferensi telah berlangsung sehari ketika Feng Feiyun dan Sang tercerahkan tiba. Suara pertempuran datang dari tengah Karang dengan Rune yang berkedip. Dapat dibayangkan bahwa tanpa perlindungan Rune ini, terumbu Karang ini sudah lama hancur. Siapa kamu? Dua pembudidaya sesat berjubah hitam menghentikan Feng Feiyun. Mereka memiliki tombak di tangan mereka dengan perintah tergantung di pinggang mereka. Mata mereka bersinar dengan aura yang mengancam. Ini adalah dua raksasa. Jelas, mereka berasal dari Kuil Senluo. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga konferensi, tidak mengizinkan orang tak dikenal masuk. Feiyun tidak dalam suasana hati yang baik hari ini dan dengan dingin berkata, menyahlah. Di belakang Feng Feiyun adalah tandu makhluk tercerahkan tak terkendali. Pembawanya adalah dua sosok buram. Kultifator yang kuat dapat mengatakan bahwa dua orang yang membawa tandu memiliki enam lengan dan mata surgawi bulan purnama di antara alis mereka. Kultifasi mereka tidak terduga. Kedua raksasa itu tidak menyangka orang ini begitu sombong, berani menyuruh mereka nyahlah. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Mereka ingin menangkap Feng Feiyun dan mengeksekusinya di tempat. Boom, boom. Feng Feiyun lebih cepat dari mereka. Dia menamparkan mereka dua kali dan mengirim mereka terbang puluhan meter. Tubuh mereka tercabik-cabik, darah menyembur keluar dan berubah menjadi api. Di kejauhan, para penguasa sesat itu ketakutan. Suara dingin bergema di seluruh karang, Yizen Feng, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang ke konferensi. Pembicaranya adalah Tuan Balai Kesepuluh, Lu Feng Sian. Kenapa tidak? Feng Feiyun tidak takut. Dia meluruskan jubahnya dan berjalan menuju pusat karang. Tandu makhluk tercerahkan tak terkendali mengikuti tepat di belakangnya. Feng Feiyun telah memutuskan untuk meledakan segalanya malam ini. Hanya dengan mengerukan air dia bisa lepas dari cengkramannya. Ketika Feng Feiyun tiba di tengah karang, dia melihat lebih dari sepuluh mayat. Sepertinya konferensi itu tidak begitu bahagia. Namun, mayoritas dari mereka yang meninggal adalah para kultifator dari tiga alam jahat dan gunung Potala. Kuil Shen Luo memiliki keunggulan mutlak. Enam dari sepuluh master kuilnya hadir, dan Life Walker dan Death Walker juga hadir. Tuan muda dari dinasti Vile Emperor berdiri dengan bangga di bagian paling atas, mengenakan topeng hantu perak. Dia tampak gaga berani dan heroik, dan tampak sangat tenang dan tenang. Kedua ahli telah berhenti berkelahi. Tampaknya Yizen Feng si pencuri bunga memiliki sedikit pengaruh di faksi sesat. Banyak tuan sesat mewaspadai dia. Berita tentang, mengalahkan utusan Bulan Putih, dan, menangkap master sekte dari sekte hukum segudang, telah sampai ke telinga semua penguasa sesat. Ini menyebabkan kegemparan besar dalam beberapa hari terakhir. Nama Yizen Feng menjadi semakin bergema. Feng Xian dengan dingin berkata, Yizen Feng, sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan perintah Raja Sesat. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak dapat membunuhmu? Feng Feiyun menjawab dengan jijik, Holor Lu, Anda berasal dari klan Lu dari Gunung Potala namun Anda membantu Kuil Sen Luo. Ini akan mengecewakan para pembudidaya Gunung Potala. Bagaimana perasaan makhluk yang tercerahkan tentang hal ini? Klan Lu, Yuan, Chang, Sue, Ji, dan Wang, enam klan besar, bersama dengan Tanah Budak Akhir Dunia dan Istana Akhir Takdir Puncak, membentuk total delapan kekuatan besar. Kedelapan kekuatan besar ini memiliki nafas dan cabang yang sama, dan bersama-sama, mereka membentuk Gunung Potala, Raksasa Dao Jahat. Setelah diprovokasi oleh Feng Feiyun, para penguasa sesat Gunung Potala mengungkapkan kilatan dingin di mata mereka. Mereka sekarang waspada terhadap klan Lu. Lu Feng Xian mengutuk pengkhianatan Yi Zhen Feng dalam pikirannya. Dia tidak hanya menyperburuk permusuhan antara Gunung Potala dan Kuil Sen Luo, dia juga berhasil mengalihkan perhatian para penguasa sesat. Namun, dia adalah seseorang yang telah berada di Faksi Sesat selama bertahun-tahun. Dia dengan tenang tersenyum, Faksi Sesat selalu menjadi satu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pembagian antara Kuil Sen Luo dan Gunung Potala. Apakah begitu? Lalu saya ingin bertanya, setelah penyatuan Dao Sesat, harus ada pemimpin. Siapa yang harus menjadi pemimpin? Tanya Fei Yun. Tuan lain dari Kuil Sen Luo berdiri dan berkata, siapapun bisa menjadi penguasa Dao Sesat, tetapi dia harus meyakinkan masa dan membuat mereka percaya bahwa dia dapat memimpin Dao Sesat untuk mendominasi dunia ini dan menjadi penguasa negeri ini. Ini adalah slogan yang bagus. Semua pembudidaya sesat di sini merindukan masa depan seperti itu. Bahkan penguasa Gunung Potala dan tiga alam lainnya tidak terkecuali. Jadi kamu ingin menggulingkan dinasti Jin? Membangun dinasti yang diperintah oleh bidah. Feng Fei Yun tersenyum. Itu benar. Feng Fei Yun merasakan aura dingin datang dari tandu di belakangnya. Dia menyeringai, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin? Seorang penguasa dari Kuil Sen Luo mencibir, siapa lagi yang memenuhi syarat di luar Raja Sesat? Semua orang mengikuti Raja Sesat. Feng Fei Yun mengangkat suaranya dan melihat sekeliling. Para pembudidaya sesat tetap diam. Bahkan mereka yang tidak yakin tidak berani mengatakan apapun. Feng Xian mencibir, siapapun yang tidak yakin bisa keluar dan menantangnya. Beberapa lusin telah keluar hari ini tetapi mereka jelas telah dikalahkan hingga tunduk. Ini adalah sifat dari kultifator sesat, kekuasaan adalah segalanya. Feng Fei Yun melihat seseorang bertarung melawan para ahli dari Kuil Sen Luo sebelumnya. Namun, orang ini tidak berani keluar sekarang. Lagi pula, Feng Fei Yun bertanya apakah mereka diyakinkan oleh Raja Sesat, bukan Kuil Sen Luo. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Tidak ada yang berani keluar setelah diperjelas. Jadi kalian semua diyakinkan oleh Raja Sesat itu dan rela membiarkan dia menjadi pemimpin. Feng Fei Yun tersenyum. Itu kecenderungan umum, kata Feng Xian. Saya tidak yakin, kata Feng Fei Yun. Ledakan. Kata-katanya menyebabkan kegemparan besar. Meski banyak orang ingin mengatakan ini, tidak ada yang berani mengatakannya. Bahkan beberapa orang tua dari jalan korab tidak berani mengatakannya. Tapi pencuri bunga ini mengatakannya. Tidak meyakinkan. Satu-satunya cara adalah bertarung. Izen Feng mungkin kuat tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan Raja Sesat. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Banyak orang merasa bahwa dia mendekati kematian. Dalam kegelapan, Biksu Zizang menggigil dan bersembunyi di kehampaan, takut Feng Fei Yun akan menyeretnya keluar dan memaksanya untuk melawan Raja Sesat. Itu akan menjadi akhir dari dirinya. Dia mungkin berada di level pertama Nirvana tapi dia masih jauh dari level Raja Sesat. Ini adalah orang gila. Aku tidak bisa berada di sisinya. 777 Pencuri cinta Izen Feng sebenarnya berani menentang Raja Sesat itu. Ini benar-benar memalukan di mata semua orang. Yuji Lanlan dan Yuji Manyao terbang di atas awan dan berdiri di atas kereta perunggu yang diukir dengan rune formasi. Pohon dewa berdiri di luar kereta, menjulurkan cabang kekacauan yang tak terhitung jumlahnya dan daun roh yang dapat mengisolasi kehampaan dan membuatnya tidak terlihat. Para penguasa sesat tidak bisa melihat mereka sama sekali. Dia terlalu ceroboh. Yuji Manyao mengerutkan kening. Dia mengkhawatirkan Feng Fei Yun, berpikir bahwa dia terlalu ceroboh. Lanlan dengan lembut menarik lengannya dan tersenyum, jangan khawatir tentang dia, dia tidak punya siapa-siapa untuk mendukungnya. Mengapa dia berani menantang Raja Sesat? Yuji Lanlan tahu bahwa Yuji Manyao dan Yizen Feng telah memulai kultivasi ganda dan memahami perasaan kakak perempuannya. Penggarap ganda seperti ini, menempatkan cinta mereka ke dalam Dao. Begitu mereka menemukan pasangan Dao, mereka akan menaruh semua perasaan mereka padanya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Yizen Feng sebenarnya adalah Feng Fei Yun. Kamu tidak ingin tunduk pada Raja Sesat, apakah kamu ingin menantangnya? Si Italuo mencibir, mata hijaunya menatap Feng Fei Yun seperti hantu. Hidup, penuaan, penyakit, kematian, dari empat pejalan kaki hebat, meskipun pejalan maut berada di peringkat terakhir, kultivasinya masih sangat menakutkan. Niat membunuhnya sangat menakutkan. Dengan satu kata, dia bisa menakuti seorang tuan, dan dengan sekali pandang, dia bisa membunuh sekelompok pembudidaya. Kenapa tidak? Fei Yun menatap lurus ke arahnya. Matanya bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Sayang sekali kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Raja Sesat. Si Italuo memiliki tiga pasang sayap hitam di punggungnya. Mereka mengepak dan tubuhnya berubah menjadi kehampaan, muncul di depan Feng Fei Yun di detik berikutnya. Jari-jarinya seperti cakar yang dipenuhi petir, menyebabkan udara terdistorsi. Mandat Surga Tahap Akhir Saat Si Italuo menyerang, Feng Fei Yun melihat kekuatannya. Dia lebih kuat dari utusan Bulan Putih, Raja Violet Seah, dan Huo Yan Yan, dan fisiknya juga sangat kuat. Jika dia menggunakan Swift Samsara, Feng Fei Yun secara alami dapat menghindari cakar ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lengannya tersulut api saat dia bertemu langsung dengan telapak tangan Si Italuo. Suara gemuruh terdengar saat lebih dari seratus sambaran petir ditembakkan dari titik tabrakan. Si Italuo merasakan kekuatan dahsyat datang dari lengannya. Rasanya seolah-olah lengannya diambang patah. Dia dikirim terbang kembali ke kampan budidaya Senluo Hall. Dia terhuyung-huyung dan berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya. Lengannya sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Kekuatan ini terlalu kuat. Si Italuo bisa dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. Karena metode kultivasinya, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia jarang kalah. Ini adalah pertama kalinya dia dipukul mundur dengan begitu mudah. Meskipun dia tidak kalah telak, itu sudah membuktikan bahwa dia lebih rendah dari Feng Fei Yun. Ledakan. Terengah-engah datang dari sekitarnya. Mereka jelas ketakutan dengan kultivasi Yi Zhen Feng. Dia benar-benar berhasil mengusir Dead Walker dengan satu telapak tangan. Jika bukan karena formasi susunan pelindung yang dipasang di pulau ini, ia akan tenggelam ke laut selatan. Omong kosong, leher Ning Suai dibelenggu dan tubuhnya dibelenggu. Dia berjinjit dan meregangkan lehernya untuk menatap pusat pulau. Jaga dirimu. Hong Lian menyerang dengan cambuknya. Bang. Ning Suai menjerit lagi dan lagi saat dia melompat-lompat dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, dia hanya berhasil mengambil dua atau tiga langkah sebelum rantai di tubuhnya menjadi kencang dan dia dikirim terbang kembali ke kaki Xie Hong Lian. Bang. Bang. Dua cambuk lagi. Scholar Heaven Calculating berdiri tidak jauh dengan senyum di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya ke tandu di belakang Fei Yun. Jari-jarinya bergerak di lengan bajunya, dan kemudian dia mulai merenung. Sosok biru keluar dan berdiri di depan Feng Fei Yun. Pencuri cinta Yizhen Feng, kamu memang kuat. Izinkan aku untuk mengujimu. Life Walker, Kyu Seng, mengenakan jubah biru dan sedikit menangkupkan tinjunya ke arah Feng Fei Yun. Ketika dia melihat ke atas, cahaya yang menyilaukan mekar dari dahinya seolah-olah ada lampu ilahi yang dipelihara di sana. Kultifasi Kyu Seng tidak terduga, jauh lebih kuat dari deat Walker. Ini memberi Feng Fei Yun rasa bahaya. Di mata kultifator lainnya, Kian Kyu Seng seperti orang bijak yang berjalan di dunia. Dia mewakili terang, kebenaran, dan iman. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Banyak pembudidaya jahat tidak bisa tidak berlutut dan menyembahnya. Itu seperti mereka menyembah dewa sejati. Banyak pembudidaya yang hadir terinfeksi oleh Aorakian Kyu Seng dan berasimilasi dengannya. Lambat laun, detak jantung mereka menjadi sama dengan detak jantungnya dan napas mereka menjadi berirama. Seolah-olah mereka telah menjadi bawahannya. Feng Fei Yun hanya ingin membuat keributan, dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini. Dia menganggap ini serius dan tidak berani meremehkan musuhnya. Suara mendesing. Kyu Seng mengangkat satu jari, seberkas cahaya turun dari langit seperti pedang ilahi yang menghubungkan langit dan bumi. Itu ditujukan langsung ke kepala Feng Fei Yun. Fei Yun melepaskan swift samsaranya dan melepaskan segel telapak tangan yang besar. Dua naga yang panjangnya lebih dari 100 meter terbang keluar dari telapak tangannya, menatap Kyu Seng. Ledakan. Sinar cahaya menghancurkan formasi tempat Feng Fei Yun berdiri. Itu menembus pulau sampai ke dasar laut, meninggalkan lubang tak berdasar selebar 3 meter dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya di pintu masuk. Serangan Kyu Seng tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan karena dia telah mengumpulkan semua energinya dan mengendalikannya hingga dia tidak akan menyianyiakan sedikitpun. Kedua naga yang ditembakkan Feng Fei Yun dikumpulkan oleh lengan baju Kyu Seng. Lengan baju Ciannya mengembang hingga terlihat seperti dua awan hijau. Raungan naga terdengar dari lengan baju. Naga-naga itu menghantam lengan bajunya, menciptakan suara memekakkan telinga. Mengaum. Dia membuka lengan bajunya, dan sejumlah besar kemegahan hijau merembas keluar. Itu padat dan misterius, dan kedua naga sejati terbang mundur. Alam semesta di lengan, pergeseran bintang. Ini adalah seni terbaik yang hanya bisa dipelajari oleh mereka yang memiliki pemahaman luar biasa. Kultivasi Kyu Seng memang menakutkan untuk bisa mengumpulkan kekuatan dua naga hanya dengan lengan bajunya. Feng Fei Yun menginjak samsaranya dan berputar. Dia melepaskan dua tinju raksasa yang menyebarkan naga. Suara mendesing. Kian Kyu Seng mengeluarkan pena perunggu. Itu adalah warna burung phoenix dan panjangnya hanya setengah kaki. Dia memegang pena dengan dua jari dan menarik garis di udara. Seolah-olah pedang surgawi telah membelah langit malam. Itu pasti harta roh yang luar biasa. Of. Sehelai rambut Feng Fei Yun dipotong. Itu melayang di udara dan dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang tak terlihat. Kyu Seng kemudian menulis karakter, konfrontasi, di udara. Awan di langit berguling ke bawah dan membentuk karakter, konfrontasi, raksasa yang menekan Feng Fei Yun. Layak menjadi pemimpin dari empat pejalan kaki. Cahaya Feng Fei Yun meredup saat dia mengeluarkan spirit mirror tujuh warna. Permukaan cermin itu seperti kristal dan memancarkan cahaya yang menyelaukan. Sebuah sungai yang lebarnya beberapa ratus mil muncul di dalam cermin. Ada gunung, sungai, danau, lembah, bebatuan aneh. Ada dunia tujuh warna yang tersembunyi di dalam cermin. Dunia yang lebarnya ratusan mil muncul dari cermin dan melayang di langit. Itu seperti tanah spiritual yang mengambang di langit. Cerminku, ini milikku. Putri kecil dari dunia yang menginjak kakinya dan berkata dengan suara yang tidak dewasa. Ini adalah harta karun rohnya, tetapi diambil oleh Feng Fei Yun. Dia secara alami kesal dan menggertakkan giginya sambil mengepalkan tinjunya dengan rat. Harta tertinggi dunia yang, cermin yang murni. Seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok mengenali cermin di tangan Feng Fei Yun. Keserakahan melintas di matanya. Salah satu tangannya yang layu dan kuning terulur dari kehampaan, menimbulkan lingkaran riak. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka dalam kehampaan, dan dia ingin merebut cermin yang murni. Namun, dia hanya berhasil mengulurkan tangannya setengah sebelum dicegat oleh seseorang. Cabang pohon muncul dari kehampaan dan mengikat tangannya. Raja Raksasa. Orang tua itu memuntahkan setegup darah dan memotong ranting itu menjadi dua. Dia kemudian dengan tegas mundur dan bersembunyi di kehampaan. Yuji Lanlan tidak mengejarnya dan malah menyingkirkan dahan itu. Terima kasih, kakak muda. Man Miao membungkuk padanya. Kultifasi Life Walker telah mencapai puncak mandat surga, hanya sedikit dari nirvana. Kekasihmu tidak akan bisa menang bahkan dengan pure yang mirror. Hanya para jenius sejarah yang bisa melakukannya. Fisiknya kuat tapi masih sedikit kurang. Man Miao menata pria yang melawan Life Walker dengan kasih sayang. Dia tidak memberitahu Lanlan bahwa kekasihnya adalah seorang jenius sejarah, puncaknya pada saat itu. Sebaliknya, dia dengan percaya diri berkata, dia akan menang. Yuji Lanlan tidak mengatakan apa-apa lagi dan melirik tuan muda itu. Dia datang ke sini hari ini karena dia. Keajaiban teratas dari daftar teratas ini memang luar biasa. Ini adalah perasaannya. Saat dia melihat ke atas, tuan muda dari kaisar sesat sepertinya telah merasakan tatapannya. Dia menoleh dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Meski memakai topeng hantu berwarna perak, Lanlan masih bisa merasakan senyum di matanya. Dia bahkan menganggup kembali padanya. Kesadaran spiritual yang sangat menakutkan. Mata Yuji Lanlan berkilat, menjadi semakin tertarik pada tuan muda itu. Itu sebabnya dia jenius top di jin. Kultifasinya sudah berada di alam nirvana, dan dia mampu menahan auranya hingga tidak terlihat. Namun dia sebenarnya bisa mendeteksinya hanya dengan pandangan sekilas. Karakter seperti itu hanya akan muncul setiap beberapa ribu tahun sekali. 778 Pertempuran antara Yuji Lanlan dan Enlightened Bang berakhir dengan sangat cepat. Hanya beberapa orang yang merasakannya sementara pembudidaya lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Mereka semua fokus pada pertarungan antara Flower Thief dan Life Walker. Feng Feiyun memegang cermin yang murni dengan dunia terapung selebar beberapa ratus mil. Itu memancarkan cahaya tujuh warna yang membubung ke langit dan menghancurkan tulisan Kyusheng. Wajah Kian Kyusheng tidak berubah sama sekali. Dia memegang pena perunggu di tangannya dan menulis teks aneh di udara. Setiap kata kuno dan membawa ritme dao. Seolah-olah teks itu diukir dari punggung kura-kura. Di atas laut selatan, laut dalam radius seribu mil melonjak dengan ombak besar, menyelimuti tempat itu dengan aura kiamat. Kian Kyusheng menulis teks kuno dalam kehampaan. Setiap kata berisi dao yang menghancurkan dunia. Langit runtuh, bumi hancur, alam semesta dilemparkan ke dalam kekacauan, para dewa dimakamkan. Ini adalah aura sunyi yang mampu menghancurkan dunia ini. Rune penghancuran dunia, sarjana itu berdiri di atas batu putih dan melambaikan kipas bulunya. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Prasasti tablet penghancuran dunia direkam pada tablet penghancuran dunia. Ada banyak prasasti, dan masing-masing berisi dao pemusnahan. Setelah dipahami, seseorang akan dapat meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Istana Roh Suci adalah satu-satunya tempat di seluruh dinasti Jin yang memiliki World Decimation Rune. Selain itu, itu hanya berisi satu sudut tablet, bahkan tidak sepersepuluh ribu dari keseluruhan teks. Adapun yang asli, Kyusheng tidak mungkin melihatnya. Perpustakaan Secret Spirit telah dirampok lebih dari sekali, jadi tidak aneh bagi Kyusheng untuk dapat menulis prasasti penipisan dunia. Hal yang aneh adalah bahwa dia benar-benar mampu memahami dao destruktif prasasti monumen penghancur dunia. Ini jelas merupakan orang yang sangat bijaksana dan berbakat. Seseorang dari dinasti Jin benar-benar dapat mempelajari tablet penghancur dunia. Meskipun hanya satu bagian, itu masih sangat menakjubkan. Haruskah kita membawanya masuk? Hong Lian bertanya. Cendikiawan itu merenung sejenak sebelum mengangguk, mari kita pikirkan. Dia mengeluarkan buklet, melepas pena tembaga dari ujung rambutnya, dan menulis nama, Kian Kyusheng, di buklet itu. Nama Feng Feiyun sudah tercatat. Di saat yang sama, Feiyun juga mengenali tablet itu. Dia pernah melihat yang asli sebelumnya, tapi itu hanya kebetulan. Tablet itu langsung terbang setelah itu. Tablet Dewa Pemusnah Dunia adalah benda suci sejati yang telah diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah legenda di antara semua pembudidaya di benua ini. Banyak ras telah melestarikan beberapa prasasti tablet Dewa Pemusnah Dunia. Ada desas-desus bahwa nenek moyang mereka telah menggunakan darah mereka untuk mencetak prasasti ini di tablet Dewa Pemusnah Dunia, meninggalkan mereka untuk keturunan mereka. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, tidak ada yang tahu mengapa leluhur itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencantumkan prasasti ini di tablet Dewa Pemusnah Dunia. Ras Phoenix juga memiliki prasasti tablet penghancur dunia. Ada sebanyak 18 ribu gulungan. Namun, itu hanya sebagian dari prasasti tablet penghancur dunia dan bukan prasasti lengkap. Tablet Kyuseng hanya satu bagian, bahkan tidak satu persen dari keseluruhan volume. Namun, itu masih menekan Feng Feiyun. Dunia yang diproyeksikan oleh pure yang mirror tampaknya hampir dihancurkan oleh tablet. Kyuseng bermandikan keringat saat lengannya gemetar. Setiap kata yang dia tulis sepertinya merenggut seutas nyawanya. Feng Feiyun mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menggunakan langkah samsara untuk mendarat di atas kepala Kyuseng. Cermin yang murni berbalik dan melepaskan sinar tujuh warna. Ledakan. Saat ini, tablet Kyuseng telah selesai dibuat. Setiap prasasti memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan yang melahap sinar tujuh warna. Itu kemudian melawan langit dan langsung menuju Feng Feiyun. Seperti meteor yang menabrak Feng Feiyun, itu membawa aurakiamat. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan melompat ke tablet. Dia menggunakan langkah samsara dan bergerak sangat cepat. Seolah-olah dia sedang menari di atas bintang-bintang. Telapak tangannya terus mengirimkan gelombang energi yang mengguncang langit. Dari bawah, sepertinya Feng Feiyun sedang melompati buku dewa. Hanya bayangannya yang terlihat. Gemuruh. Pada akhirnya, prasasti tablet penghancur dunia hancur seperti langit berbintang. Feng Feiyun jatuh dari langit. Dia terhuyung-huyung dan dadanya naik turun. Kedua telapak tangannya berlumuran darah. Dia mengedarkan kibuda ulat emas di tubuhnya untuk menghentikan pendarahan. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Jika kamu bisa menulis dua tablet lagi, aku mungkin sudah mati di sini hari ini. Kian Kiyuseng secara alami tidak dapat menulis bagian kedua dari prasasti Monumen Penghancur Dunia. Yang ini saja hampir menghabiskan semua esensi sejatinya. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi. Meskipun dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan, bahkan jika monumen itu tidak bisa menekan bocah ini, maka itu akan sia-sia. Ini adalah pilihan paling bijak. Setidaknya di permukaan, Feng Feiyun terluka tapi Kiyuseng masih setenang biasanya. Bahkan pakaiannya pun tidak rusak. Tentu saja, orang-orang ini adalah orang-orang hebat di jalur korap. Mereka semua tahu bahwa Kian Kiyuseng telah menghabiskan terlalu banyak energi aslinya. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar dia akan kalah. Para pembudidaya di sini hanya bisa menghela nafas. Mulai sekarang, ketenaran Yi Zhen Feng tidak hanya terbatas pada prefektur Earchild. Seluruh dinasti Jin, bahkan mungkin lima dinasti, akan terguncang oleh ini. Dia mengalahkan dua Great Walkers dari Shen Luo dalam satu malam. Jika makhluk tercerahkan tidak muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa begitu kuat? Yu Ji Lan Lan tercengang. Dia telah bertemu banyak orang dan jarang salah tentang mereka. Namun, dia salah tentang Feng Feiyun. Dia benar-benar mengalahkan Life Walker dari Shen Luo. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Yu Ji Man Miao tidak menganggap ini aneh. Dia menopang dagunya dengan jari-jarinya dan tersenyum, tidak aneh bagi seorang jenius sejarah untuk mengalahkan seseorang di level yang lebih tinggi. Dia sebenarnya jenius sejarah. Yu Ji Lan Lan dengan cepat menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, tidak heran kakak senior terlihat sangat cerah akhir-akhir ini, kamu telah mengambil harta karun. Tentu saja, haha. Yu Ji Man Miao tersenyum, tapi dia tidak memberitahu Lan Lan tentang identitas sebenarnya dari bayinya. Dia juga tidak akan memberitahunya bahwa bayinya telah mencapai puncak dunia epik. Lagipula, bahkan saudara perempuan terbaik pun akan menjadi musuh jika mereka menyukai pria yang sama. Man Miao sangat mewaspadai Yu Ji Lan Lan karena saudari juniornya ini lebih unggul darinya dalam banyak aspek, kecuali keberuntungan. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia akan segera mengungguli dia dalam segala aspek karena dia memiliki seorang pria dengan potensi yang tidak terbatas. Bakatnya sendiri juga lebih tinggi dari Lan Lan. Wanita dilahirkan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan sahabat mereka akan membandingkan diri mereka dengan mereka dalam segala aspek, seperti penampilan, sosok, laki-laki. Titik. Seperti inilah wanita. Justru karena mentalitas inilah mereka menjadi semakin cantik. Menurut teori evolusi biologis Darwin, pada mulanya, wanita di dunia terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah seorang wanita yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Salah satunya adalah wanita yang suka bersaing dengan orang lain, dan yang lainnya adalah wanita yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Wanita yang suka bersaing dengan orang lain lebih baik dalam berdandan dan berjuang untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka menjadi lebih cantik dan kompetitif. Mereka dicintai oleh banyak pria dan menjadi arus utama reproduksi manusia. Wanita yang tidak suka bersaing dengan orang lain terlalu pasif dan tersingkir. Pada akhirnya, mereka punah di penghujung masyarakat primitif dan mati tanpa jejak. Mereka yang selamat adalah mereka yang suka bersaing dengan orang lain dan hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal itu. Sebagai contoh, Man Miao sangat kompetitif dan akan terus berkembang. Yu Ji Lan Lan juga menatap Yi Zhen Feng yang jauh dengan mata almon dan pipinya yang persik. Dia tahu hampir semua jenius sejarah di Jin tetapi tidak dengan Yi Zhen Feng. Bukankah ini nama aslinya? Siapa dia saat itu? Meskipun Yu Ji Man Miao tidak mengatakan apa-apa, itu tidak menghentikan ketertarikan Lan Lan pada Fei Yun. Matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit, memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Saudari muda, Tuan mudamu akan mengambil tindakan. Man Miao tersenyum, menantikan Feng Fei Yun mengalahkan Tuan muda itu. Dia akan lebih bahagia jika itu terjadi. Suasana konferensi sesat itu sangat mencekam. Semua ini karena kedatangan seorang pencuri cinta. Para penguasa Shen Luo menggosok telapak tangan mereka. Meskipun Dead and Life Walkers tidak bisa menekan Yi Zhen Feng, mereka tidak bisa menghentikan semangat juang mereka. Tuan Ola yang mendominasi melangkah maju, ingin menyerang Feng Fei Yun. Feng Sian, kembalilah, Anda bukan tandingannya. Tuan muda berdiri di peron dan berbicara dengan nada tenang namun meyakinkan. Tuan Ola memelototi Feng Fei Yun sebelum membungkuk kepada Tuan muda sebelum pergi. Saat Tuan muda berbicara, semua pembudidaya di Kuil Shen Luo menjadi hormat, termasuk enam Tuan Ola. Tuan muda itu menatap Feng Fei Yun sebentar sebelum menggulung lengan bajunya dan bertepuk tangan, luar biasa. Sangat menakjubkan, Saudara Feng memang seorang drogan di antara laki-laki. Kami memasang jaring yang tak terhindarkan di Gunung Kuali Perunggu, tetapi Anda masih berhasil melarikan diri. Saya terkesan. Banyak orang mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Tuan muda Kaisar Keji tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu. Saudara Feng, apakah dia berbicara tentang Yi Zhen Feng? Tapi mengapa dia berhubungan dengan Gunung Kuali Perunggu? Setiap orang memiliki titik buta dalam kecerdasan mereka sehingga mereka tidak dapat langsung mengetahuinya. Tentu saja, itu hanya sesaat. Segera, beberapa orang pintar bereaksi dan tercengang. 779. Sejumlah kecil orang menebak arti, Saudara Feng, dan menatap Feng Fei Yun dengan kaget. Mungkinkah dia orang itu? Feng Fei Yun tidak tahu bagaimana Tuan muda itu mengenalinya, tetapi dia tidak akan memberinya kesempatan untuk mengungkapkan identitasnya. Dia berusaha sekuat tenaga dan melepaskan puri yang mirror. Cahaya tujuh warna keluar dari dalam, mengungkapkan geografi tanah. Ledakan. Semua pembudidaya Ola Sen Luo diselimuti oleh kekuatan cermin yang murni. Beberapa pembudidaya dengan kultivasi sedikit lebih rendah dipukul sampai muntah darah dan dikirim terbang. Tuan muda itu melayang di udara dengan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia perlahan-lahan menjangkau dengan pancaran keemasan dan aura Buddha yang agung sejauh 300 mil. Energi buddhis melilit cermin yang murni, ingin mengambil harta tertinggi dunia yang ini. Suara mendesing. Feng Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan sinar putih tajam terbang keluar. Itu adalah hujan pedang putih. Hujan pedang dibuat dari esensi senjata surgawi. Ada lebih dari seribu dari mereka yang menembus energi buddhistuan muda itu. Mereka ingin menembus tubuhnya dan membunuh semua ahli dari Sen Luo. Jika dia ingin menimbulkan masalah, maka dia harus menjadi besar. Jika dia ingin menimbulkan masalah, maka dia harus membuat air menjadi keruh. Pelaf. 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 Saat hujan pedang melintas, lebih dari sepuluh ahli dari Dark Asura Hall jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dan mewarnai tanah menjadi merah tua. Bahkan lebih banyak lagi yang terluka parah. Energi pedang mengamuk di tubuh mereka. Mereka tidak berani bergerak sama sekali karena mereka mencoba yang terbaik untuk menekannya. Semua orang terkejut dan terus menyeka keringat dingin di dahi mereka. Di luar mereka yang mencoba menebak identitas asli Feng Feiyun, para pemimpin sesat lainnya berpikir bahwa Yi Zhen Feng sudah gila dan ingin membunuh semua ahli dari Sen Luo. Feng Feiyun mengulurkan tangan dengan esensi senjata surgawi yang mengambang di telapak tangannya. Itu kemudian diringkas menjadi lebih dari seribu pedang putih dan diayunkan ke depan untuk gelombang kedua. Huff. Tuan muda mendengus. Gelombang kejut keluar dari tubuhnya dan mendorong semua pembudidaya Sen Luo pergi. Awan buda emas keluar dari punggungnya, dan di dalamnya ada patung buda. Patung buda setinggi sembilan zang, dan permukaannya dipenuhi bintik-bintik cahaya. Ada total 360 titik cahaya, sesuai dengan 360 meridian tubuh manusia. Bang, bang, bang. Patung buda emas ini tampak seperti dewa. Itu sangat sulit. Ketika heaven essence weapon essence bertabrakan dengannya, ada serangkaian suara retakan dan percikan api kemasan. Esensi senjata surgawi yang tak terhentikan sepenuhnya diblokir oleh esensi senjata surgawi. Ini setidaknya harta roh tingkat 4. Feng Feiyun menyipitkan matanya. Tuan muda kaisar Keji adalah orang dengan takdir yang hebat. Dia memiliki takdir abadi sendiri, dan dia telah memperoleh beberapa harta ilahi yang tak terbayangkan. Misalnya, patung buda emas ini mengandung kekuatan agung yang tak terbatas. Kemungkinan besar itu bahkan lebih kuat dari senjata pembunuh penekan dunia. Feng Feiyun mengingat esensi senjata dan ribuan pedang melebur menjadi pedang putih raksasa. Dia menebas ke depan dengan kedua tangan di gagangnya. Suara mendesing. Garis Saberki terbang keluar, menghubungkan langit dan bumi. Formasi di tanah menyala satu demi satu sebelum dihancurkan oleh energi. Para pemimpin sesat mundur, tidak berani bersentuhan dengannya. Gemuruh. Pulau itu terbelah oleh Feng Feiyun, menciptakan celah besar di tengahnya. Air laut mengalir masuk dan mengisi celah itu. Pedang membelah pulau menjadi dua, dan sebuah sungai besar muncul di tengahnya. Lebarnya beberapa ratus kaki, dan ombak di sungai bergolak, dan uap airnya bergolak. Saya, Feng Feiyun, menolak untuk menerima Raja Sesat karena saya merasa bahwa makhluk tercerahkan tak terkendali lebih cocok untuk menjadi pemimpin vaksi sesat. Datang dan lawan saya jika Anda tidak menerimanya. Suara Feng Feiyun mengguncang langit. Makhluk tercerahkan yang tidak terkendali adalah penguasa sesat teratas. Meskipun dia tidak keluar selama lebih dari seribu tahun, ketenarannya masih mengintimidasi semua orang. Para penguasa sesat yang dipimpin oleh Shen Luo mencibir setelah mendengar Feng Feiyun. Raksasa tingkat ketujuh berkata, dia belum keluar selama lebih dari seribu tahun. Bahkan Gunung Potala tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Para bangsawan dari Shen Luo mencibir setelah mendengar ini. Raksasa tingkat ketujuh berkata, makhluk tercerahkan tak terkendali belum muncul selama lebih dari seribu tahun. Bahkan Gunung Potala tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tidak ada yang akan yakin jika mereka memilih seseorang yang bukan kita. Bahkan tidak tahu apakah hidup atau mati. Tentu saja, ada orang-orang yang mendukung Feng Feiyun, seperti enam pelan Gunung Potala, Istana Pengakhir Nasi Puncak, dan Ujung Bumi. Suara Master Wartzen datang dari kereta mewah. Dia tampak tua tetapi mendominasi, saya juga merasa bahwa pemimpin jalan kejahatan haruslah makhluk tercerahkan tak terkendali. Lagi pula, Raja Sesat sudah terlalu lama berada di Gunung Kuali Perunggu. Dia mungkin tidak memahami dunia dengan baik. Long Yi, kamu berani tidak menerima Raja Sesat. Tuan Kedelapan berkata dengan dingin. Pemilik rumah budak akhir dunia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin aku berani untuk tidak tunduk pada Raja Jahat. Kultivasi Raja Jahat sangat dalam, dan kekuatan pertempurannya tak tertandingi. Namun, saya merasa bahwa makhluk tercerahkan tak terkendali lebih cocok. Makhluk tercerahkan tak terkendali adalah orang yang berbudiluhur dan memiliki prestise seribu tahun di jalan sesat. Jika dia menjadi pemimpin jalan sesat, saya yakin kebanyakan orang akan diyakinkan. Bagaimanapun, Raja Sesat telah hilang selama hampir 2000 tahun. Meskipun dia lebih kuat sekarang, dia mungkin tidak sekuat dia. Yang berbicara adalah pemimpin klan Yuan, salah satu dari enam klan Gunung Potala. Dia telah menguasai negeri ini selama lebih dari 700 tahun dan memiliki banyak teman. Begitu dia membuka mulutnya, lebih banyak suara persetujuan mengikuti. Leluhur dari alam tak bernyawa berjalan keluar dari kegelapan dengan tongkat di tangannya. Dia terhuyung-huyung dan berkata, jalan sesat adalah jalan sesat semua orang. Kuil Sen Luo dan Gunung Potala mungkin merupakan vaksi sesat terkuat, tetapi mereka hanya membuat sepersepuluh atau seperdua puluh dari para pembudidaya sesat. Untuk menjadi pemimpin, mayoritas harus diyakinkan. Saya juga merasa bahwa makhluk tercerahkan tak terkendali lebih cocok daripada Raja Sesat. Feng Feiyun mundur setelah kesuksesannya dan bersembunyi dalam bayang-bayang. Dia akhirnya mengobarkan konflik antara vaksi sesat. Sekarang, itu adalah pertempuran antara Sen Luo, Gunung Potala, dan alam sesat. Konflik telah meningkat. Tentu saja, masih ada orang yang memperhatikan Feng Feiyun karena mereka telah menebak identitas asli Feng Feiyun. Namun, orang-orang ini egois dan ingin mengambil kitab suci ulat emas Feng Feiyun untuk diri mereka sendiri. Jadi, mereka tidak mempublikasikannya dan hanya mengirim orang untuk menonton Feng Feiyun. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa setelah pertemuan sesat, banyak tokoh sesat abadi akan datang mencari Feng Feiyun. Kamu benar-benar perencana. Kamu benar-benar membakarku. Suara makhluk tercerahkan tak terkendali datang dari tandu. Itu tidak membawa sedikitpun kekuatan, melainkan suara yang jernih dan merdu. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa itu adalah nona muda kaya yang duduk di dalam. Feng Feiyun berdiri tepat di samping tandu dan berkata dengan ekspresi dingin, Bukankah ini yang ingin kamu lihat? Jika Anda bisa mengalahkan Raja Sesat, maka Jalan Sesat tidak akan bersatu. Jika aku bisa mengalahkan Raja Sesat, maka Jalan Sesat tidak akan bersatu. Dia bertanya. Feng Feiyun menjawab, Kuil Sen Luo tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dalam skenario kasus terbaik, semua ahli mereka akan pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Dalam kasus terburuk, mereka akan bertarung sampai mati dengan Gunung Potala. Eiterwey, Jalan Sesat tidak akan bersatu. Anda salah. Selama saya di sini, Jalan Sesat tidak akan bersatu terlepas dari apakah Raja Sesat menang atau kalah. Suara makhluk tercerahkan tak terkendali penuh dengan keyakinan. Feng Feiyun tidak membalas karena itu adalah kebenaran. Dia melanjutkan, Kamu sebenarnya orang pintar dengan bakat yang layak. Jika kamu menyerahkan kitab ulat sutra emas dan tunduk kepadaku, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Feng Feiyun mencibir, Akan aneh jika kamu mengampuniku. Selama aku memiliki platform kenaikan, aku akan selalu menjadi duri di sisimu. Keinginanmu untuk membunuhku tidak akan pernah berubah. Skema seorang raja tidak berguna melawanku. Setelah konferensi sesat, kita akan pergi ke Heaven's Emergence Tome. Itu seharusnya di mana aku akan dimakamkan. Sebelum itu, saya ingin mengatur pemakaman dengan beberapa teman. Untuk menghindari kendali ascension platform, Unrestrain Beng bersedia menyerahkan tahtanya. Feng Feiyun tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia akan membiarkannya pergi hanya karena bakatnya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Dia bertanya. Feng Feiyun menjawab, Saya satu-satunya yang tahu bagaimana menghancurkan platform bumi kuno. Tidak terkendali direnungkan sejenak, kalau begitu pergilah buat pengaturan pemakamanmu. Ingat, jangan mengatakan apapun yang tidak seharusnya Anda katakan. Dia tidak takut Feng Feiyun melarikan diri karena dia sangat percaya diri. Saat Feng Feiyun mencoba melarikan diri, dia akan bisa membunuhnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Feng Feiyun secara alami memahami ini juga. Feng Feiyun berpikir untuk menggunakan kapal untuk melarikan diri atau memasuki kerajaan surgawi. Namun, dia menolak kedua ide tersebut karena musuhnya adalah Unrestrain Bank. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga sangat cerdas. Dia pasti sudah merasakannya bahkan sebelum dia naik ke kapal dan memasuki lorong menuju kerajaan surgawi. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus memilih waktu terbaik untuk melakukannya. Kalau tidak, dia hanya akan mati lebih cepat. Dengan judul, Makhluk Tercerahkan Tak Terkendali, pembangkit tenaga listrik yang tidak ingin menyatukan jalan sesat berani menentang Kuil Senluo. Mereka tidak perlu takut bahkan jika mereka memprovokasi Raja Sesat karena mereka mendukungnya. Namun, mereka belum melihatnya dan bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Konferensi sesat menjadi gaduh dengan semua orang berkelahi. Tidak ada lagi yang memperhatikan Feng Feiyun. Feng Feiyun menaiki gerbong Sekte Kultivasi Yin yang saat ini. Dua cabang terbuka di langit untuk membuka sebuah pintu. Dia masuk dan melihat Yuji Man Miao dan Yuji Lan Lan. 780. Setelah masuk, cabang ditutup dan pintu ditutup. Kereta Sekte Kultivasi Gandayin yang disembunyikan lagi. Man Miao berpakaian konservatif dengan beberapa lapis sutra menutupi tubuhnya yang montok. Dia berjalan ke Feng Feiyun dan meraih lengannya dengan kedua tangan. Dia mencondongkan kepalanya ke depan dan bertanya, mengapa risikonya? Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku dipaksa? Feng Feiyun tersenyum. Saya akan. Yuji Lan Lan berdiri dalam kehampaan di bawah pohon dewa. Dia tersenyum dan berkata, Kakak senior, aku benar-benar cemburu padamu. Kamu menipuku begitu keras untuk menemukan pendamping dao yang begitu berbakat, namun kamu tidak mengungkapkan apapun. Pertarungan antara Feng Feiyun dan Tuan Muda Sesat itu hanya singkat tetapi mereka seimbang. Plus, bagaimana mungkin dia tidak menebak identitas Feng Feiyun? Putra Iblis, Feng Feiyun. Ini adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin. Wanita tidak hanya bersaing satu sama lain, mereka juga cemburu. Semakin dekat dua wanita, semakin besar kemungkinan mereka akan cemburu satu sama lain. Bagus, mari kita ikuti teori evolusi Darwin. Pada awalnya, ada dua tipe wanita, yang pencemburu dan yang tidak pencemburu. Wanita yang cemburu membunuh wanita yang tidak cemburu dan selamat, sedangkan wanita yang tidak cemburu punah di saman kuno. Survival of the Vitesse, seleksi alam. Ini adalah hukum kelangsungan hidup yang berdarah. Oleh karena itu, para wanita yang masih hidup sampai sekarang semuanya diwarisi dari para wanita pencemburu. Mereka dilahirkan dengan kecemburuan dalam darah mereka. Konferensi sesat tidak akan damai, akan ada kekacauan segera. Para ahli dari Air Child akan segera datang, sebaiknya Anda pergi sekarang. Kata Feng Feiyun. Kenapa kamu tidak pergi bersama kami? Man Miao bertanya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, aku tidak bisa. Jika saya cukup beruntung untuk bertahan hidup, saya akan mencari Anda. Feng Feiyun pergi menemui sang putri, Liu Ruixin, Yesi Wan, Bai Ruxue, Musiru, dan Nyonya Miriat Laos. Dia mengembalikan jiwa-jiwa dari Ascension Platform kepada mereka. Feng Feiyun menangkap mereka untuk memikat para ahli dari Air Child untuk merusak konferensi sesat. Penampilan makhluk tercerahkan tak terkendali berada di luar dugaannya. Dia tidak lagi ingin menjadi Divine King of Jin. Dia telah melakukan semua yang dia bisa dan tidak berhutang budi pada klan kerajaan. Di sisi lain, Guru tercerahkan tak terkendali ingin membunuhnya. Apakah jalan korab bersatu atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia. Kalian semua bisa pergi sekarang. Feng Feiyun masih tersenyum. Saat orang tersenyum, mereka selalu terlihat lebih baik daripada saat mereka menangis. Mereka semua menatap Feng Feiyun dengan pandangan yang berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Senyum Feng Feiyun menegang. Dia menggosok dagunya dan berkata, baik, terima kasih atas kerja sama Anda selama periode waktu ini. Anda sekarang dapat pensiun setelah menyelesaikan misi Anda. Dengan kata lain, Anda bebas. Liur Wixin, apakah kamu tidak ingin lari? Kenapa kamu tidak senang bisa pergi sekarang? Putri kecil, jadilah gadis yang baik mulai sekarang. Jangan terus berteriak tentang membunuh setiap hari. Hati-hati bahwa Anda tidak akan bisa menikah ketika Anda dewasa. Madam Chultmaster, saya minta maaf. Meskipun saya benar-benar ingin menjadi pemerkosa dan melakukan beberapa hal luar biasa dengan Anda, sayang sekali saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri sekarang. Hidup dan mati ada di tangan satu pikiran. Saya tidak berpikir saya memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang memalukan. Liur Wixin mengertakan gigi pada Feng Feiyun dan menarik tangan Ye Siwan, Kakak Ye, ayo pergi. Dia bajingan, bajingan besar. Liur Wixin, jika kamu berani memberitahu siapapun apa yang kamu lihat di kerajaan surgawi, aku tidak keberatan menjadi bajingan besar. Feng Feiyun berkata dengan serius. Wixin takut dengan tatapan Feng Feiyun. Dia tahu bobot dari apa yang dilihatnya di kerajaan surgawi. Dia tidak bisa berbicara sembarangan atau dia akan terbunuh. Selain itu, dia tahu betapa menakutkannya kultifasi Feng Feiyun. Jika dia membuatnya kesal, seluruh Sekte Sun Moon mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia menganggupkan kepalanya dengan jujur. Bai Ruxue, apakah kamu bersedia untuk tinggal? Feng Feiyun bertanya. Maukah kau memaksaku untuk tinggal? Bai Ruxue bertanya. Aku tidak mau. Saya memilih untuk pergi, kata Bai Ruxue. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang pernah dia tiduri sebelumnya. Dia bertanya lagi, kemana kamu ingin pergi? Mungkin pulang. Kamu punya rumah. Feng Feiyun terkejut. Bai Ruxue memelototinya, setiap orang memiliki rumah dan keluarga. Mengapa saya tidak bisa memilikinya? Itu benar. Mata Feiyun menjadi sedikit lebih dalam saat dia bergumam. Itu benar. Ketika seseorang lelah, hal pertama yang mereka pikirkan adalah pulang. Dan keluarga mereka. Bai Ruxue adalah wanita yang cerdas dan tahu bahwa tidak ada hubungan nyata antara dia dan Feng Feiyun. Bodoh bagi seorang wanita untuk tetap bersama pria yang tidak mencintainya. Feng Feiyun merasa bersalah karena menggunakan mereka dan menodai reputasi mereka. Dia memberi mereka masing-masing 10 ribu batu roh. Ini adalah jumlah yang sangat besar, cukup bagi mereka untuk berkultivasi selama sisa hidup mereka. Dia bahkan memberi Bai Ruxue buah roh. Semua orang menerimanya tanpa ragu-ragu. Hanya Ye Si Wan yang tidak menerima batu roh. Dia meletakkannya di tanah dan membuangnya. Dia juga tidak tinggal dan pergi bersama Liu Ruxin. Feng Feiyun santai setelah semua orang pergi. Hanya mata Ye Si Wan yang tak terlupakan. Ada tampilan rumit dari rasa sakit, kekecewaan, perjuangan, dan mungkin kengganan. Feng Feiyun tahu bahwa Ye Si Wan adalah satu-satunya yang benar-benar mencintainya. Namun, dia mencintai Paman Yun dari Kuali Perunggu, bukan Feng Feiyun. Itu sebabnya dia memilih untuk pergi dengan ekspresi yang rumit dan sedih. Dia tidak bisa tinggal bahkan jika dia mau. Dia juga tidak bisa menemukan alasan untuk tetap tinggal. Semoga perjalananmu aman, seorang musafir di dunia fana. Fei Yun bergumam dalam benaknya. Feng Feiyun tahu bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi setelah hari ini. Bagi Ye Si Wan, mungkin Feng Feiyun memainkan peran yang sangat penting dalam hidupnya. Bahkan jika dia menjadi Master Sekte Sun Moon di masa depan, dia mungkin tidak akan menikah selama sisa hidupnya untuk menghargainya. Namun, Ye Si Wan tidak begitu penting di hati Feng Feiyun. Dia mungkin memiliki kesan yang baik tentangnya tetapi hati Feng Feiyun terlalu tinggi. Dinasti Jin hanyalah sebuah kolam dangkal baginya, sebuah batu loncatan. Dia akan melambung lebih tinggi di masa depan dan menjangkau lebih jauh di jalan keabadian. Sepuluh tahun kemudian, Feng Feiyun mungkin masih memiliki kesan padanya. Seratus tahun kemudian, dia mungkin masih memiliki beberapa kenangan. Namun, seribu atau sepuluh ribu tahun kemudian, dia mungkin tidak memilikinya. Sebenarnya jika Feiyun bertanya padanya, dia pasti akan tetap di sisinya. Namun, jika dia melakukannya, dia akan menyanyiakan seluruh hidupnya. Dunia manusia seperti mimpi, setiap orang akan bertemu banyak orang yang ditakdirkan. Lebih baik melepaskan daripada memaksa. Lebih baik melupakan satu sama lain di dunia pugilistik. Setelah memikirkan hal ini, Feng Feiyun merasa lega. Dia menyuruh Man Miao pergi ke ibu kota dan mencari seorang gadis bernama Yao Ji. Dia memberitahu Yao Ji, bantu aku menjaga jiwa dewi tertinggi. Feng Feiyun kemudian meninggalkan kereta. Feng Feiyun tidak berani berbicara terlalu banyak dengan Unrestrain Enlightened Beying yang menonton. Namun, dia percaya bahwa Yao Ji cukup pintar untuk memahami situasinya saat ini. Feng Feiyun sangat santai sekarang. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah jiwa dewi tertinggi di tangan klan kerajaan. Namun, dia percaya bahwa Yao Ji akan mampu menangani masalah ini dengan baik. Feng Feiyun kembali ke Kamlu dan melihat Luli Wei keluar dari gua. Dia tidak memiliki banyak kesan tentang iblis sesat ini, tetapi dia memiliki hubungan dengannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih secantik dulu. Menghadapi angin malam, aroma lembut di tubuhnya melayang jauh. Feng Feiyun mengendarai angin dan berdiri di sampingnya seperti hantu. Dia telah mencapai mandat surga tingkat ketiga. Ini merupakan peningkatan besar baginya, tapi dia masih terlalu lemah di hadapan Feng Feiyun. Feiyun menggunakan jubah untuk menyembunyikan auranya sehingga para ahli dari Lu tidak mengetahui kedatangannya. Itu kamu. Li Wei melihat Feng Feiyun dan tidak melakukan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Feng Feiyun. Ini aku. Feng Feiyun tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Feng Feiyun mengeluarkan esensi senjatanya dan memotong gelang di pergelangan tangannya. Setetes darah terbang keluar dan dengan hati-hati disingkirkan. Ini adalah penurunan ke-6. Feng Feiyun menyingkirkan jubah gaib dan pergi. Li Wei menyentuh pergelangan tangannya dan menatap punggung Feng Feiyun. Dia telah membayangkan mereka berdua bertemu lagi berkali-kali, tetapi dia tidak menyangka akan berada di tempat, lingkungan, dan berakhir dengan cara seperti itu. Pihak lain terlalu dingin. Hai, Anda ingin pergi begitu saja? Li Wei berkedip. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin pergi seperti ini. Feng Feiyun tidak menganggap dirinya orang yang dingin. Jika hidupnya tidak berada di tangan makhluk tercerahkan yang tidak terkendali, maka dia akan memikul tanggung jawab seorang pria dan mengambil Li Wei bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Dia berhenti dan dengan acu bertanya, apakah Anda punya saran? Apakah, apakah kamu pernah merasa bersalah? Dia bertanya. Ya. Li Wei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu sudah cukup. Aku akan memberimu satu hal terakhir. Feng Feiyun memisahkan sebagian kecil dari esensi senjatanya dan memadatkannya menjadi belati putih seukuran telapak tangan. Dia mengukir kata, Feng Feiyun, di atasnya dan melemparkannya ke tangan Li Wei. Jika kamu mengalami masalah di masa depan, beritahu seseorang untuk datang menemukanku dengan belati ini. Apakah itu di langit atau di bumi, membunuh dewa atau menghukum Buddha, aku akan membantumu. Aku berhutang padamu. Dengan itu, Feng Feiyun pergi tanpa menoleh ke belakang dan kembali ke tandu makhluk tercerahkan tak terkendali. Apakah kamu sudah selesai dengan pengaturan pemakamanmu? Yang tercerahkan bertanya. Maukah kau mengampuniku jika aku mengatakan tidak? Aku tidak mau. Dia menjawab. Kalau begitu sudah beres. Feng Feiyun menatap langit malam dan menghela nafas. Orang yang sekarat akan selalu merasa bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan pengaturan pemakamannya? Malam menjadi lebih dingin. Terima kasih telah menonton.